Kita riset, kita riset stream ini Ntar ya Ke riset coy streamnya gak ada sebet Dia yang, apa namanya, langsung ke ini Langsung ke cut gitu stream gue Bangke, bet, emang ada Berarti yang tadi gue Yang tadi gue ini aja, gue di liat aja cuy Stream yang tadi Stream yang realnya yang ini aja nih Stream yang real Ntar ya guys Ini kan enak cuy, nyala lampu gue Ini kenapa ini gue Turun coy, kayaknya tadi Satu, satu sembian tujuh Sekarang jadi satu sembian enam Wah parah coy Menurunkah ini gue coy Menurunkah apa namanya Subscriber gue, bisa dihebat dong Kayak, lanjut lagi Fantasi Tapi gak ada sebet, kenapa kecut tadi ya Kenapa langsung kecut streamnya Kenapa tadi streamnya langsung kecut Itu yang mager coy Langsung tak, kecut Udah streamnya Gak jelas emang Let's go, let's go, let's go We back, we back, we back, we back We back, we back ya Oke siap, bang Petrus Siap Yang detail belum muncul, udah kok seharusnya Udah kok Udah, tadi udah kok Udah tuh Ada ikan itu namanya udah Udah Udah, udah Kita sniping ya Tepal bisa cuan tadi ya Gak dipanggil sih Gak fokus gue Makanya gue kenapa Kadang streaming Siang itu suka mager Karena siang itu gue sering dipanggil Makanya gue kadang suka mager Nah Ini karena emang Lagi ada yang keluar aja Terus gue harus bukain Gelas emang Cita apa itu Duit Ini kan duit gue 92 Tapi yang dapetin lah Kita sniping ya guys ya Ini kan siang Marj gak sih Iya Suaranya maci banget nih Oh iya Oh iya apa nih Oh iya baru muncul Gue kill Tiga pada Tiga tadi God damn lah Tiga tadi Oh iya ini Apa nih ya Apa nih apa cer Let's go Saatnya sniping lah ya kita Nah ini bisa ya Kenapa gak dibuat Dari kemarin Wala bang Malam banget Gue udah detariin sebenernya Udah sejam tadi Terus tadi Streamnya tuh Error Game error Nge-lag banget Terus gue restart Terus streamnya berhenti Terus gue mendingan gue hapus aja Gue restart Gue buat stream baru Ini masih berasa ya Kenapa Kayak fps Low banget loh Ada apa nih Makan kasih pen tuh Hah Ini kan makanan Maksudnya Ada slot gue Mamanya sendiri Karena emang gak lagi pada main Di sebelah Bukan di base Mampir tiap hari main Hujan ya Gue gak ada gear juga Ajar gear gue habis Gear gue habis ya Udah Makin berteng Ini Masuk Asiluk Si potato tuh Ini gue Pior gue Gila Jadi pro player Kayak sekarang Potato Jadi ini dia Pro player Sekarang Jago dia Pro player Kayaknya dia Gak tau Takut-takut Sekarang pro player Dia Lo gak bisa denger lagunya Di youtube Gak ada lagu Sekarang gue Udah Mau belajar Biar dijago Puccine Puccine Siap, siap, siap Apa nih? Selain YouTube live 5 di TikTok Bang Desert Eh! Wait, 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 wait Lo main Foxhole gak sih? Bang, lo main Foxhole gak sih? Bang Deserted Nox Main Foxhole gak sih lah? Karena gue kayak pernah liat Orang Indo main Foxhole Persis Persis Fotonya ini ya eluh Kayak eluh Coy, kenapa nih lampu gue mati? Ya bener kan main Foxhole kan Eh, gue tau, gue tau Gue pernah liat soalnya Ada yang main Foxhole Fotonya kayak gitu Bener berarti Iya, di Twitch Gue udah di Twitch Ini game rame gak? Kalo di Indo Gak sebegitu Kalo di luar rame GG, coy Streamer Stream gue datengnya Orangnya Streamer-streamer besar Ada Cimo Ada Bang Deserted Nox Gila Gila Bangga sih gue Bangga sih gue, coy Oke Gue balik udah aman kah? Gue gak tau Gue gak tau nih Aman gak? Eh Denger-denger lagu gini Jadi ini gak gini sih? Mana gue sih? Kan lu main Foxhole kan? Gue pernah liat lu stream soalnya Bener di Twitch Seinget gue pernah Kalo itu gue lagi main Foxhole juga Terus gue nyari orang Indo Twitch apa? Twitch gak sih? Twitch seinget gue Pokoknya gue inget deh Ada di kiri bawah Terus ada foto anjing Kiri bawah apa Ini lu ya profilnya Pokoknya ada gambar anjingnya Makanya gue kayak Main Foxhole gak sih? Abang gitu Karena gue gak hanya sama foto anjingnya Apa sih? Tomorrowland Ini guys Ini Tomorrowland the best Ini Tomorrowland terpaling the best guys Tahun 2012 Pokoknya dia hampas banget lagi Emang lu main Tarkov juga? Bang Deserted? Bang Nox lu main juga kah? Lah lu main Foxhole? Oh gue main tapi bukannya hard perbat Cuman ya Cuman seru soalnya ya Pilihan sangat buruk Gas 1.000.000.000 Gas Lagi solo kah? Yes Gue lagi ngejar ini sih Calibration nih Calibration Gue lupa cinta berapa Baru main? Aaaah Gas kan bang Kenapa ya Calibration gue? 8 lagi 8 lagi sih Nah Gini enak kan? Gini enak ya? Gini enak coy Gak kayak tadi Tadi parah coy Sampah tadi Lagi masa tersasar di map Apa? Lu main map apa? Nih gue salinin Belajar map scene yang lagi gue mainin Namanya Woods Map the best Paling the best Lu lagi Lu mau PvP? Sabi Lu gak mau PvP? Tapi kabur sabi juga Terser mode warring Faction di ambil kayak lagi Waduh Lagi belajar map Iya lu Tau Tarkov dari mana? Pasti tau Tarkov dari ini kan Cimol Tau Cimol gak lu? Bang Nox Itu ada serimer Tarkov Cimol namanya Gue waktu itu tau Tarkov dari dia coy Uff Ya? banget hemat cepet banget lihat kalo ngga udah lama bang cuman mahal aja wih dapet THR nih fix dapet THR langsung beli tarkop siapa nih dapet THR beli tarkopah kalau gua gimana kalo tau cereal citl lo belajar dari dia lo harus nonton dia si cimol Tarkop suaranya bikin ngantuk Kenapa bikin ngantuk? Karena terlalu enak ya suaranya Gaskin Seru 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 kalo bisa membawa gamenya jadi seru Kalo lo pusing Bisa jadi pusing Jadi diplayerskan PMC Tadi PMC Bisa paket berapa? Apa ya? Gue 9x19 udah AP doang Skar, scavenger Yes Yes, sir Yes, sir Yes, sir Ini enak ya Nggak ngelag ya Tadi ngelag buat coy Ngelag parse Tadi ngelag parse guys Lag parse, lag parse Untung gue Untung gue Harus gue tutup Harus gue tutup nih Harus gue tutup coy Harus gue tutup Karena gue tadi ngeliat coy Ada ini ya coy Ada apa? Ada ini ya Thank you bang Ejatul Yang ini battle Hampir ketipu gue Rungkat ngga bang Pas bawa siat emas Seri Suara-suara Ada perubahan Kan emang ya Ngomong yang bener kamu Alright 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 Where are you? Where are you? Where are you? Where are you? Goblok Bang 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 Kaget Tentaran gue Anjing Gak boleh coy Ngomong kotor coy Ngomong kotor nih Aduh Ini Soundboard Itu chat apa? T5000 T5000 Bang Pake emang coy Terbeneran kaget gue gitu Anjing Luaranya mahal M62 gue Gue pake M62 Mahal 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 ngga ya? Ya enak betah Ini scuff sniper ngga sih yang disini Iya ngga sih scuff sniper ngga sih Apa disini ada orang coy Disini coy Ngga deh Ngga deh Thank you bang Siapa tadi yang ini coy Yang iseng Bang kayak kawo emang Hero itu camping in Gak kemas Mana ada hero itu Emang ya guys Gue mirip hero itu guys Ini kayak ada yang lari ngga sih guys Sini guys Wah ini coca Sangat bagus untuk sniping coy Kalo bang camping Tapi ngga ada musuhnya Suacanya yang beautiful nih Buat sniping Dua orang niche Dua orang niche Pakai lapu Gue mau kebuka mau Ada orang niche Gak 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 nembak pala gak kena nembak palanya tidak kena saya tanya malah apa six fear gua nembak pala dianya gak mati gak jelas emang ini gak jelas nih kayak beginian doang coy kayak beginian doang ini level 3 ya level 3 peluru gua peluru gua pendeternya 30 bisa gak tembus sekarang enak cuma udah bisa gini mah sekarang sekarang udah bisa gini enak gak tapi very low sih ini tulisannya very low bang kayak emang gak jelas emang kebetulan gua udah buka gua belum buka mau gak nih xmc gak mau gua gak mau gua mau gak usah gak usah dan gua budget itu hoki bang itu hoki kamu gak bisa tipu aku bang aku tadi lagi tidak panik dengan stand baru tau lu ah ini bohong ini gak mungkin lu baru tau malu kan pro player tadi kalau pakai baju one hit tapi kalau gua tadi nembak skop mati gua mati duluan gak sih bang dia musuh disenter gua males senternya jelek senternya jelek jelek itu jelek 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 eh peluru gua abisnya peluru pistol gua kepala ini hampir mati gua operasi dulu gak sih maz ya lu susan baru tau apa gimana mau lu jangan sosokan baru tau mau lagi cuan kah itu gak juga sih solo bang solo gak gak udah bukan millionaire sih setelah gua hitung itu bukan millionaire sih paling mahal paling mahal six spear six spear 400an 500an karena kan lu kalau mau beli harus ini kan lu kalau mau dapet harus jadi misi temen gua kaya temen gua ngajak mabar nih gimana gua lagi mager Lagi mager Ya Tekap semua Nyi gak jelas Bang apa itu Bang Rika Kenapa itu Jangan tantrum Jangan Jangan Bang Rika Banikan lagi ya Apa itu Thank you Miner aja Miner aja juga Bang Rika Dah Biasanya player Rotasi dari mana Kemana bang Kalau Dari posisi gue Yang spawn disini Yang spawn dibalik disini Kemungkinan besar 75% 75% Bakal kesini Dari sini 50-50 Mereka bakal kesini dulu Ke arah sini Atau mereka langsung kesini Sudah 50-50 Kalau gue sih Biasanya gue kesini Set Gue Gue ada Biasanya disini Tiduran disini gue Sniping-sniping Orangnya disini Karena gue Kalau lagi sniping Kadang mager ngelut Terus dari situ Gue kesini Kalau berhasil ngelut orang Eh kalau berhasil kir orang gue kesini Kalau gak berhasil gue kesini Dari sini Ntar gue di pantai sini Di pantai ngeliatin orang yang dari spawn Si ini deh Oh tapi sound Beliat Beliat gak Gak sebegitu wah Gak sih beliat Wait Beliat gak wah gak sih Bah Gak banget Santrum Thank you Thank you Santrum ya Santrum kotak ya Duh pusing gue Duh pusing gue Duh ternyata gue berapa 92 92 Dikit Dikit Duitku dikit Gak banyak Gak banyak Ini dapet senjata dari lobby Atau Saya sini dapet dari lobby Dapet dari lobby Apalah ini senjata Jauh kesehatan Iya thank you bang Buat FMJ jelek Kan Aduh patah FMJ jelek 23 sih 23 ini Penetnya Aduh Bang kek lo emang Ambe kalah bang Ini bisa gak Bleding Coba Jirato Hero Mager gue Jirato Mager 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 Gue kadang masih memikir What for Jirato Hero Waduh gue masih memikir Kayak Buat apa Kecuali kalau ada Ahem gas Gue kalau ada Ahem mah Mager 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 kalah gua pasangnya berapa, pas 50 paling baru-baru yang dapet kile foky banget dia, karena granat gua itu PMC, PMC udah pasti PMC karmen ungu dia, kayak apa dia shotnya buset, kayak gitu doang kalah gua itu udah hal gitu kok kalah bang, gak ngaruh bang di game beginian mah high ground, low ground, tidak mempengaruhi, malah kalau menurut gua malah kacauan high ground lalu itu item attack off berapa berapa apanya gua udah bisa tau main attack off, main berapa melulu, mainnya tiap hari nantinya kalau main tiap hari atau mungkin lu suka gamenya pasti bakal cepetnya sih kalau lu main slow pasti enggak ini sih kalau bukan karena emang gua suka gamenya, gua anggap lah apa, cinta gamenya gua apalin, harga berapa? rata-rata item harga berapa? wah, apa apalin, maku luar kayak seratusan apa nih? tiap hari wah berarti lu kurang si lu apa ya seharusnya cepet sih kalau lu main tiap hari main tiap hari berapa ini loh soalnya 3-4 jam lu mainnya takut-takutan apa enggak? lu main tiap hari gua hampir tiap hari minimal setengah jam biasanya gua main ini kenapa lagi? mainnya rusuh, mungkin gila-gila lu main rusuh kali tapi seharusnya kalau main rusuh pasti bakal mikirin penet dan lain-lain sih seharusnya dia bakal mikirin peluru gitu-gitu sih tapi gak sebenarnya peluru gak usah diaparin aja tinggal cari aja peluru yang bagus lu aparin yang bagus aja gak perlu semua diaparin karena buat apa juga, aparin semuanya gak sih? lu nonton ntar kemain AB, mantap cuaca enak sih buat snipping halo bang, halo bang, jiran udah ekonomi tangkap, agak normal agak atam ajak temen lu buat mabar biar suruh gua lagi gak mau mabar tadi temen gua udah ngajakin si cimot tadi bilang ayo mabar gua lagi males gua lagi mau setiri apa yang peluru yang lumayan aja, yis benar apa yang peluru yang setidaknya yang at least mantep aja gak perlu semuanya lu aparin yang wah-wah aja tapi jaman-jaman biasanya pinjam 2 tapi tergantung sih karena gua rada gak enak badan sih bang 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 Gua ada XMC sih Ya peluru AR juga peluru tapi bagus-bagus aja Gua ada XMC sih Sampai lagi mager sniping XMC Aduh gak sih? Udah di VL-DVL aja Wah parah gua pusing banget Apa nih? Bom mana RPD, RPD, N Bajingan ya maka Boleh RPD, N Gua dimana caw? Yang mana ya? Langsung komen gua ilang ternyata Kenapa kalo sniper gak pake scope yang zoomnya gede Gak punya tendeman kecil? Zoom gede tuh gak punya tendeman kecil Dan kadang kan lawannya gak selalu jauh RPD gaming ya? AWP kan? Gak ada AWP Gua gak bisa pake ini sih seharusnya Apa yang 2? Ini 2 ya? Ini 2 ini 2 Ini aja nih AWP WAD AWP WAD AWP WAD AWP WAD PPBS PS Tempat Tempatnya tempat Lu harus youtube juga Yes Bang kalo akun tangkap Lu dijual kira-kira berharga berapa Gak bisa harga lebih bang Karena kan Dia bakal setiap season bakal reset Jadi seharusnya Lu gak boleh jual lebih mahal sih Kalau buat gue Kalau buat gue Gak ada alasan untuk Lu menjual lebih mahal akun lu Karena kan setiap Ini kereset Setiap Apa Season kereset Saya kayak merusak Kesenanganmu Udah kita ini aja C2 Set Set Ini Ini ambil sini Anjir reset setiap season ya Ini kayak Kalo menurut gue Gak etis sih Kalo lu jual lebih mahal Dengan harga lu jual beli Harga setiap season Setiap season Kereset Jadi apa alasan lu jual lebih mahal Berbuat gue ada Berdu gue ada Berdu gue ada Berdu gue ada juga Berdu gue hilang semua Bagaimana dia hilang semua Hilang semua Hilang semua Ini apa nih Bagu apa ini Ntar, Gisa Lagi misalnya tuh challenge, challenge, challenge Ulak, alat tuh gak juga sih Gak juga sih gak alat, alat banget Nah, ini kenapa Segini doang Kemana ya Ground Zero gak sih Ground Zero kali ya Ground Zero, Ground Zero Factory, Factory terlalu bleb Ini apa coy Ini apa coy Ngebak coy Tadi siang ini guys Apa namanya, Academy Sempat mau beli gue 600 ribu Anjir Sempat mau beli nih gue Nih, 600 ribu Sempat mau beli gue Tapi kayak, ah gak usah lah Duit gue masih belum sebanyak itu Untuk dengan mudah mengasurkan ini Gak pake navigation kan Gak pake navigation kan Gak kan main siang Ground Zero ini mode atau apa Ground Zero map Map baru is Ground Zero ini map di luar labs Kah benar Persis di luarnya labs Duransi mainnya berapa? Puluhan 20, 30, 40, 50 Bang GB Lebih baik lu suruh pake RMG nih Padahal buat launcher Gua gak akan bisa dapet coy Buat apa masalahnya? Buat hobi aja Buat hobi Balok Bisa masuk ke labs? Gak bisa Labs yuk Gak mau gue Gak mau gue mau Gue lagi pusing coy Lagi pusing gue Makanya gue mau snipingnya ya Makanya gue mau main sendiri Gue lagi pusing gue coy Mau udahan Tapi gue lagi pengen main Gue pusing Makanya gue mau beli pesawat Mau beli truk Kalau lemaps Mapsen apa tuh? Mapsen apa tuh? Mapsen Aku pilih laptop aja Siap Terus nyatanya gak bisa dipasang Skop kan Yang RPD gak bisa RPD-an mungkin bisa Paling pake RPD Ada orang pusing masih kuat main game beginian Ada Gua Disini hilang terus Iya karena di TikTok tuh banyak yang Bukan gue yang ini ya Dari TikToknya ya Harga akun game ini berapa? Sejuta paling murah Sejuta paling murah Gak main R&B Gak gue gak main game mobile Tadi lagunya Ini Gak Di LB RPD bisa RPD aja gak bisa RPD gak bisa R&B RPD R&B RPD R&B RPD R&B RPD R&B RPD R&B RPD Ini gak bisa Gak bisa nih Oh taruh ini aja Kalau Mapsen ditakap Jadi satu-satuan Kayak mana Maksen Maksen Jadi apa namanya Jadi Gabung ya Ini kita udah bilang sih Kureng katanya Bar left Bar Bar left sampai jam 2 Kemungkinan Kalau gue gak pusing banget Di mana Bitcoin spawn Daerah sini Di daerah sini Sahu gue ada Bitcoin spawn Di gedung ini Gue gak tau dimananya Pokoknya sahu gue di gedung ini Ada Bitcoin spawn Itu buat Buat buang Bukan kok lama sih Kita kartunya kan Kita sih Gue baru apa Gak jodoh Karena Lu kan Di suruh ini Misi itu Kan Bisa di withdraw Bisa Buat ingame Tapi ya Jangan berharap Buat diri lah Coy Bitcoin-nya tuh Wih ada lagi tuh Lain lagi tadi Dia nge-lag Oke nanti alive Kalau alive Gue udah kaya bang Kalau Bitcoin-nya jadi alive Cuma gue udah kaya gak sih Wuh Apa itu Kaget gue Blow gak Halo 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 Langsung ya Cryptoboy langsung Dapat satu Berapa FPS? Gue gak tau Gak hitungin sih Gapain dah Terpilih kayak ini Patternnya oke juga Enak ya Bang XJPY JIN PAK YOUNG PAK JIN YOUNG Kan ada yang tau gak PAK JIN YOUNG Kan ada yang tau PAK JIN YOUNG gak Kita mau gajian dulu bawa satu doang Bawa dua gue Guna-guna PAK JIN YOUNG Tresor kah? Gua T4 Ini Tresor gue gak tau sejur Kayaknya Tresor deh yang gua pake Pak JIN YOUNG Lu baca lukisan Enggak Pak JIN YOUNG itu JYP JIN YOUNG PAK Tuh Kayaknya nama ini deh Nama yang apa Sangat ini Di Korea Orangnya ada suara coy Disini Aku nyari dari mana coy? Set grafik Medium-medium Harga ada PDI berapa sih? Rp90.000 Uuh 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 What is that user? Bapak siap ngatakan VQC? Oh, di. Bukan pakai machine gun di ini gue. Ini Pak Jisung, Legenda M punya Bukan, bukan Pak Jin Yeong Yang punya JYP, kalau lu tahu twice Nah itu dia bossnya twice Pak Jin Yeong Toko Togo Toko Togo Toko Togo Toko Togo Kita harus ngambil dari yang kita kill sih Gua ekstrak dimana ya? Hammer com gak sih ekstrak gua abis? Hammer com gak sih? Gua denger tembakannya kayak asmr akhirnya Pernah ada Fatsa bosan metarkov gakpun Ada suara step tadi ya Siapa tuh? Tunggu engeh coy Gapernah sih gua Fatsa bosan metarkov Why? Kenapa gua bisa bosan? Pertanyaan hanya itu Kenapa bisa bosan? Padahal tuh udah gua gedein loh suara stepal Masih kadang masih gak gedein aja Kurang gede kah? Harus gua boost lagi kah? Harus gua boost Udah gua tempatannya oke Tapi FireRednya agak kurang lah Handingnya terbantu karena stock kah? Handingnya terbantu karena FireRed dong Kan FireRed makin kecil Recoilnya makin enak kan? ؟ 2 ak Beli PC berapa? Satu Gua beli atu aja PC Gak usah banyak-banyak Harganya 15 Gak cocok lah Gak realistik Mana bisa looknya gitu kecuali pelurunya tracing Pelurunya bisa tracing, oke Tapi kalau itu gak cocok lah Dengan temanya gak cocok Temanya kan, apa namanya Temanya futuristik Temanya aja realistik Akunnya gak bisa diupgrade ya Lu ke profile aja Jangan sampe kayak temen gue Temen gue beli lagi Lu ke profile-nya, terus lu beli akun aja lagi Eh, beli akun lagi Lu, apa Upgrade-nya ya upgrade Ini dia ya Luka Kalau bleeding darahnya bercacar Kalau heavy, kalau light gak Heavy bleeding yes, bercacar Kalau light bleeding gak Ow Walaupun dibunuh gak pas mau esok pernah Bang, apa ya bang Jok Itu dulu dim Apa di Apa di Bang, ada yang nama-nama Nama waktu beli gak harga Ini ya Red Incursion ya Gue gak nyobain sih Jadi gue gak bisa rekomen Silahkan cobain sih Kalau buat gue Masih 160 ribu juga Gak akan rasa rugi gak sih segitu Just try it man Kalau salah dari gue Namanya Red Incursion Gue tau Tapi gue jadi gak tarik sih Karena emang gue udah ini sih Udah apa Udah gimana ya Udah Mata gue tuh dari Tarkov Jadi kayak untuk liat yang lain tuh susah sih Gak keliat sini Enggak Udah mana-mana Tarkov ya Karena gue udah kenal lama ini Tarkov juga sih Gue kalau mau simp Haramnya harus konten dulu Kalau menurut gue harus konten dulu sih Ini jangan ditembak dong Gue buang Jangan tembak aku Jangan tembak aku Bukan udah value yang gak salah Tarkov sih Tapi emang sejauh ini yang gue mainkan Tarkov yang paling wah gitu Apa itu tadi? Exak gue exak Biar gue bisa exak Kalau enggak gue gak akan bisa exak Tapi happy juga bang penonton Pake batmac gitu Terus sambil dipegang Macnya rempok kan sih Kayaknya Ini Lugi pegangin gini gitu Sudah susah gak sih Wah tidak parah Pala gue mau pecah Kill 2 gitu guys Yang ini Yang ini Maksud gue kayaknya gak bawa apa-apa sih 0-10 Kok dia masuk ke Ini sih? Kok dia masuk ke lobby gue? Kok dia masuk ke lobby gue sih? Gue gak pengen lepasin Suar-suar dong Itu Biar gue bisa exak Kalau enggak Lo gak main game lain Di TikTok gue Pure Tarkov dong Ini jual Lo kah di Iya kan? Kalau saran dari gue Lo buat Buat ini sih Buat algoritma Main satu game aja Paten sama level gede Iya sih Kayaknya gitu Lo main siapa? Main sama siapa bang Nox? Lo kenapa memutuskan Buat beli Tarkov? Akhirnya ada duit atau Emang kayak Ah mau cop up Lagi bosan sama Foxhole Lo biasanya main apa bang Nox? Kita mencairkan suasana aja ya Duh Udah ya Bang Ejatul ya Udah ya Kita pake RPD ya Dibeliin viewer Gila Pengen gue dibeliin Viewer gitu Wah Gege sih Dibeliin ini Di GIF ya Di GIF ya Viewer orang luar apa orang Indo bang? Copy bang Copy Copy Gak tau jangan dong Wah kapan? Masih dua ini Kayaknya masih dua beli lagi Mau beli apa? Gak usah lah Gak usah lah Luar banget di Paypal Ah Viewer ini kah? Viewer Foxhole lu kah? Tapi lu seriusan kan? Main Foxhole kan? Karena gue pernah liat foto lu coy Asli gue pernah liat Apa namanya? Pernah liat Profile lu Gue inget banget Lu Foxhole Profil Profilnya Anjing terus Main Foxhole Ya kan? Masih lagi nunggu tank Belum ke tank Hah? Maksudnya? Bang itu apa? Iya Foxhole agak sepi Pelari Indo bang Ada grupnya di FB Ya gue aja main Nama temen gue doang Sekap disini pengen jalan Sekap berapa? 25 Dan gak enak Masih early war Ah Makanya lu lagi Lagi gak mau main Foxhole Karena Belum ini ya Belum ini Emang warna udah selesai? Warna apa ya? Kemarin Gue Kemarin sempet mau buat konten Tapi kalo masih Masih early war Kayaknya gak usah lah Gue udah niatan mau Buat iseng-iseng soalnya Apa namanya Foxhole Gak main game lain TikTok Pure Tarkov doang TikTok gue Wow 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 TikTok Apa Ini untuk Pure Tarkov doang Jadi kalo misalkan mau game lain Ntar paling di Youtube gue Youtube gue paling niatan ntar Apa next ya? Gue mau coba Deus Ex lagi mungkin Terus kita coba Deus Ex Kalau misalkan masih rada Ngelek Atau masih gak stabil Paling ntar gue Deus Ex nya bakal gue Pause dulu Gue hold Apa On hold dulu Terus kita main yang lain Yang lebih stabil Itu bagaimana Random gue Sekarang mah enak ya Cari temen labar Ada FB dulu mah Cari temen labar Di kaskus Sama gak sih? Cuman dulu Belum ini aja Belum 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 apa ya Belum Belum banyak aja yang pake internet M1 Gak bisa dibeli Main red river Gak tertarik gue Jujur aja Gak tertarik gue Kalo grey zone gue tertarik Kalo red river gue juur aja gak tertarik Main aja ntar gue paling mau ini Gue kenapa gak left 2-4 2k Atau Gue pengen manjain nih Gue gak tau sih Worth it kah Gue ketukain Karena kan gak ngaruh gak sih? Maksudnya kalo ininya Asli yang gak 2k Kalo gue paksa 2k Gak ngaruh gak sih? Gak bisa bayar juga bayar Bang main mode TDM nya Arena gue males main arena Udah berapa tahun main game nya Gue udah 2 setengah tahun By time gue 2 setengah tahun Tapi kalo ngomongin jam Hampir 4 setengah Mana mereka masih kenal dong panda Gue gak tau Gak tau gue Gak bisa bayar juga bayar Gue bayar-bayar Gak mati Pake glom Dramex Gue geloknya bukan yang Bukan yang Pulau Otok Gak usah 2k Gak worth Karena Kalo gue iya Gue kemain tuh Beberapa hari lalu Gue juga ngeliat-ngeliat ini kan Streamer-streamer luar Streamer-streamer Tarkov Yang main Tarkov di Youtube Sama cuy ternyata Shit-shit juga Banyak ada yang bagus Tapi banyak yang shit Gue liat Pasti ini Pasti ini bagus sih Pasti ini salah satu yang bagus Ini nih Jangan Tarkov deh Gue liat si Tens aja Streaming Youtube-nya jelek banget Jelek banget Tens Stream apa Youtube-nya Kan dia lagi stream Youtube Main-main Main ini Follow Buset dah Jelek banget 4 kejam 4 Yes Hampir 4 Hampir 4500 Gak tau masih sering main gak? Udah enggak Balung gak main follow Enggak Bang Jok Pakai tatmati Bang Biasanya Tatmati itu apa tuh contohnya Dan streamnya Ini kah Bang Knox Lu pure di Twitch Apa double stream kah? Karena gue sekarang tuh Lagi Streaming di TikTok Gue streaming di TikTok Tapi gue Lumayan mau fokus ke Youtube Sekarang Karena kayaknya duitnya lebih di Youtube ya Youtube lebih menghargai dalam views sih Youtube nggak menghargai views soalnya Menghargai cuma yang ngasih doang Yang memberikan dia keuntungan Karena kan kalau ngasih coin kan Ngambil coinnya itu dia ngambil keuntungan juga Kalau views kan dia nggak ada untungnya Bang aku gacor tadi mainnya Bang aku gacor tapi mainnya kurang seru Tapi waktu aku seru-seruin runcat Gini aja cuy kalau buat gue ya Kalau misalkan ketika lu mainnya kurang seru Tapi cuan yaudah lu main kurang seru dulu Cuan dulu duit lu banyak Ntar lu abis-abisin duit lu Terungkat-terungkatin dah Gimana bang fpsnya? Aman-aman Aman fpsnya udah aman Fsnya udah aman Ini gue juga udah nyala Lampu gue udah juga nyala Cara beri Mioner sama senjata marksman lain gimana? Apa? By sound kah? Suaranya gede banget Mioner suaranya gede Gimana cara stream Youtube sama TikTok barengan Pakai LBS kalau gue? Oke abis gue Lo kalau misalkan betanya bang Noks kalau ada yang tanya-tanya Kalau misalkan mau tanya-tanya Apa namanya? Tanya aja Gue enggak Gue enggak merasa gue jago Tapi kayaknya kalau ngomongin Pengetahuan atau apa Mungkin bisa lah Maksudnya Bisa kasih tau lah gue Kalau ngomongin gameplay jago Gue enggak jago sih Enggak mulai bang Ini kan lagi nyari match Pertokan Pentokan duit Banyak itu berapa? Pentokan duit Nah gitu Mohon-mohon Selamat datang Welcome to the stream Lo pake lighting ya? Chat kamar dulu juga Ngebantu bang Karena putih ya Ini Cilok Ba Gue main jelas Kaget suara luar-luar Jago lu Bahwa Gue ngomongin Rasa jago sih Karena kalau ngomongin jago Pasti gue menang terus Gue tadi sering Sering sama Skaf gitu-gitu Kalau patokan duit banyak Tergantung lu Patokan duit lu Banyak berapa? Karena kalau gue 10 juta kadang banyak 5 juta kadang banyak Kalau di karkov ya Anjay Cuman Cuman di map aja gue Lu udah tau ini gak? Nama map Genie Itu cek aja bang Berarti ini seharusnya Ini ya Wipe pertama lu ya Berarti ya Bang kalau live di Youtube Itu dapet duit gak? Kalau dapet dari views Atau dari durasi Dua-duanya Bang gue boleh pansos sama lu gak? Bajingan Ini lu kan dia Gak usah gitu Gantai Itu kan sebuka Kalo ini Map Genie Bang Nox Atau masuk discord gue Jangan lupa Kalau mau nanyanya Silahkan Wah Gila Gila Gak sepaling gue Sampai jam 1 Gila Pusing banget gue Aksi choice Kak Factory Maka penek sakit Every weapon Is Apa Is dangerous man Kemain-main Awapotato Pro dia tuh pro Berarti lo main di ini ya Lo main di IDN ya Berarti ya Gue gak pernah main di IDN Udah pada jago Soalnya Takut gue Takut Dia tuh Aku pusing Di Totato baru main WP-nya tuh dia Jago tuh dia Bang Nox Kalo udah kaya Mau ngapain lagi Makin kaya Makin kaya Lagi Iya Gue pernah main di IDN Yang newbie-newbie Dimana Sebenernya disitu Maksudnya Newbie-newbie pun ada Tapi maksudnya Disitu udah pada yang jago Udah pada yang jago-jago Disitu Makanya gue gak terus komen disitu Disitu udah pada orang-orang lama Gue mah gak lama Gue jatohnya 2021 Jatohnya baru-baru Gak baru-baru Tapi lumayan baru juga Disitu udah bagus kok Disitu bagus kok Karena kan Makin banyak yang bagus Makin lu Apa namanya Makin cepat berkembangnya Karena kan lu Ini Itu si potato aja liat Perkembangan Dia kan baru wipe ini main Dia awalnya viewer gue Main terkampus susah gak? Biasa aja Bahkan terkampus Kalo main rush bang Gue gak suka rush Gak pernah tarik gue dengan rush Rush kamut gue terlalu PVP base Dan gue bukan orang yang PVP base banget Apa itu? Asset level Ini sniper sniper Balti-balti PC PC I'm so picky PC I'm so picky PC PC I'm so picky Leketek kemal Peki-peki PC Udah bagus kok bang Di IDN IDN aja Kalo lu misalkan Cari yang mainnya tiap hari Itu IDN Only IDN Kayaknya yang bener-bener Tiap hari ada main semua Kalo ngomong di Discord gue Kadang gue join Tapi kadang gue mager Biasanya gue lumayan suka Kayak kalo ada orang-orang baru Gue ajarin Tapi Apa namanya Gue gak tau kenapa Lagi mager banget Ngajarin yang baru-baru Dalam artian Ngajarinnya Gue satu match ya Tapi kalo misalkan lu Kayak nanya-nanya Itu gue sabi banget Tapi kalo yang kayak satu match Gue jujol aja Lagi gak terlalu pengen Yang begitu Kecuali Lu gak akan nanya-nanya Banyak gitu-gitu sih Kan jendeng dari awal Beli dulu sih Protection AR30 Enggak TL 5000 Wah gila Pusimat gue Ini kalo misalkan Sampai akhir match Gue masih pusimat Kayaknya udah Lu kalo ada viewer Yang ngajak mabar Mau gak Tergantung sih Tergantung aja Tergantung kapan Tergantung ini Gue jujol aja Dari kemarin tuh lagi Bagger banget Sama yang orang random Mending gak sih Kalo kayak Keisha Gitu-gitu kan gue sabi Kalo sama Cimol Tadi kan Cimol ngajakin Kenapa gue ngamok? Karena gue lagi pusing Gue lagi mau main sendiri aja Beliin Kayak banyak deh Gue Oh orang yang tadi Spawn di sini gak sih? Iya gak sih Spawn di sini Orang yang tadi Fix Fix kan tadi Spawn di sini Fix banget Fix goal Oke Cuma yang mau selamain Itu gak lama 5 menit gak lama Untuk jam PC 5 menit gak lama Itu standar Itu paling banyak Wadah Tiktok 2,5 2,5 2,5 Gue average tuh 40-50 Paling banyak 2,5 Rata-rata Rata-rata gue 40-50 Ya fix banget tadi Disini sih Fix banget tadi Dia spawn disini Ini kalo lu asli di Gue lagi pusing Nggak terlalu pengen bercanda-bercanda Lu udah tau kocak game-nya gimana Lagi pusing gue Lagi nggak terlalu pengen bercanda-bercanda Udah lu sudah tau game-nya gimana Kalau ada orang ananya gas Tapi kalau lu di Gue lagi ngamau ini Yang bikin lama apa? Loading PC orang PC orang yang bikin lama tuh Orang lain Literalnya orang lain Karena lu mau secepat apapun Komputer lu Kalau misalkan musuhnya lama Yaudah lu pasti bakal lama masuk match-nya Dan ini momennya tuh komen gue udah standar sih Lagi battle? Nggak gue lagi pusing gue Gue lagi pusing Lagi nggak mau ini Lagi cukup lah bercanda-bercanda Kalau yang ananya orang lain oke Itu kayaknya temen gue Itu tuh setau gue tuh temen gue Namanya tuh nama temen gue Dan fotonya kayak temen gue Yang kanan tuh Kayak temen gue Makanya gue kayak Bese Udah gue lagi nggak mau ini Kalau orang lain nanya gue mungkin ini Pisau aneh gak? Nah gue nggak pisau aneh Gue ada Tapi Lu parah gue nanya Lu parah gue nganasih Pokoknya game-nya nggak kayak PUBG Udah kayak Tarkop aja Kayak Metro Royale Kayak Metro Royale Jom-jom looting-looting gitu Yoh Bisa dibilang gitu lah Pergi-pergi Pisi-pisi Amsa Pergi-pisi Amsa Pergi-pisi Amsa Pergi-pisi Udah tak turun gue Singa guys Singa singa Bang singa bang Singa singa Mana 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 Gak berapa jenis gue 92 92 Itu kalau THR gue ngasih dikit sih Siapa tau kan Mau ngasih THR Kalau THR dikit Gue nggak dapet THR Udah tua Udah tua Sabi sih Kalau THR Ada link di deskripsi Parah 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 Paling enak Paling enak buat sniping Apa namanya Shortline juga enak sih Shortline Shortline juga enak sih Shortline Ngeri banget Nggak Gue sahaja Kan gue belajar dari lu Pan Murah kan Murah kah murah-murah Gue emang nggak botas Jadi nggak misalkan ambil Nggak gue ambil Gali-gali gue nggak botas Bahasa NPCnya Rusia kah? Iya sekarang kan Termanya di Rusia Preki-preki PC I'm so preki PC PC I'm so preki Preki PC I'm so preki PC PC Ini scuff biasa Minus pack apa? Susah banget bang Susah di apanya Minus pack Kalau mau enak Di 2000 Kalau mau enak ya Kenapa yang membuat Tarkov susah pakai CD Bang Air thank you Bang Air Kayak gue last sih guys Kayaknya last Pusing banget gue guys Pusing banget Takut-takau gue ntar Malah sakit ya Kayak gue last sih Lo nggak ganti gila Gue nggak Nggak penting Nggak penting banget Gue 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 mainnya hardcore bang Gue mainnya hardcore Tapi gue nggak Sengejar itu Maksudnya Gue Maksudnya gue cinta banget Sama game-nya Gue main tiap hari Tapi gue nggak Nggak sengejar itu Kayak kapa gitu-gitu Gue nggak merasa butuh Jadi gue nggak pernah ngejar Kapa Kila Gue tidak pernah butuh Kalau itu kan Mereka paling Paling apa Achievement pribadi Kalau gue Gue 4-2 Menurut gue ada cukup Level 4-2 Itu ada sangat cukup Menurut gue Sampai Sampai cuy begitu-gitu Ngejar-ngejar bitum lah Gue kalau misalkan Gue kalau misalkan nggak butuh Gue nggak akan Gue kejar sih Gue banyak cuy Misi yang belum selesai Nih Ini gue belum selesai Set up Nih No Belum gue kejain Cuman 4 doang Itu karena gue lagi pengen Terus gue nggak ini Nggak gue kejain Karena emang gue mainnya hardcore Maksudnya gue main tiap hari Blah-blah-blah Tapi gue nggak Se Nggak semerasa gue butuh itu Dengan Dengan hal itu lah PvP doang Nggak juga sih Gue nggak PvP doang juga sih Gue misi juga Maksudnya gue mainnya Nyantai Nyantai Karena kalau lu terlalu Ngepush Ntar lu pasti bakal bosan cepet dong Gue kalau menurut gue Nggak menyalankan Lu ngepushnya terlalu cepet sih Main game beginian Karena Kalau lu terlalu ngepush Ntar malah game aja jadi bosan Mainnya tuh disantain aja Bawa santai kayak gitu-gitu Sampai gue kalau ditampilin Tampilin kok Emang nggak muncul aja Jadi ya Kalau santai gue sih Mainnya slow aja Karena banyak temen gue yang lumayan Cepet bosan karena emang Ya mungkin terlalu jago Atau terlalu Terlalu gerasak rusuk Mainnya Kalau gue sih kayak Ya kayak ini aja Kayak Apa namanya Kayak Lu kalau main foxhole Gerasak rusuk apa Kayak perang beneran gitu Kalau gue Karena gue kalau main Tarkov itu Gue kayak Ya udah kayak Sebisa mungkin Gue buat karakter gue Kayak Gue lagi perang beneran Jadi gue nggak mau Secepat itu mati Gue mana pakai taktik Jadi gue nggak se-hardcore Itu lah dengan gamenya Yang penting gue survive Gue seneng Ngetank dong Lo ngetank biasanya Ini orang yang tadi Mana ce Gue biasanya kalau mainnya Iya lah Ini rebutannya Rebutan jembatan Rebutan jembatan 6 jam Udah gitu ya terus Gue main foxhole belum lama sih Baru bentar Jangan salah ini ampas Kenapa ampas Gue cuma mau nyari kontennya sih Karena youtube gue Mau gue randomin Kalau gue youtube gue Karena tiktok gue udah Terlalu Kepake algoritma Tarkov Jadi youtube gue Pengen gue game random sih Nggak mau apa namanya Nggak mau Tarkov doang Biar gue bisa Nge-reach Lebih banyak audience Ini kayaknya Orang-orang biasa lagi pada Nggak yang dititok Tumben Orang yang gelat-gelat tadi Mana ce Dia nggak kesini kah Lo yang misi ground zero Udah setelah semua Bang nox Diajarin Diajarin sama Anak-anak ide Diajarin gimana Untuk selalu gaspol kah Diajarin gimana Diajarin untuk selalu pvp Diajarin untuk selalu menang kah Menang harus selalu sih Lo masih sama siapa aja Atau potato Gak terus bantuin misi doang Ini gak ada movement sama sekali aja Gue namanya Krowel Gue gak padahal dengar Krowel Gue gak padahal dengar sih Kalo Krowel Krowel ini tau gak Sama Baru Dukwell tau gak Krowel gak padahal dengar Karena emang gue masuk IDN Terus Gue merasa gue jarang main disitu Gue keluar Sama Norm Gue gak tau juga Anggak Gak tau gue Gak tau gue Ada apa yang bener mereka Kalo udah jago kan Pasti cuy Karena orang-orang yang dirinya Terpada orang lama Bangga keluar main piwir Karena gue jarang main disitu 40an Karena gue jarang main disitu Yaudah gue cabut aja lah Dulu tuh lebih suka Sebelum gue streaming ya Gue lebih suka main sama orang baru Mungkin gak tau kenapa Seru aja main sama orang baru Bukan biar kayak Oh itu biar lo merasa jaga Tau apa Karena ngajakin orang tuh seru Bet Ajar kawamat lo Ngasih tau ini tuh seru Bet Ke orang-orang Terus suka melakukan hal-hal Bodoh gue suka bet Orang-orang baru Karena gue streaming sekarang Ya Gue udah ada tuntutan lah Ngobrol sama viewers Kalo gue Ngajain orang baru Makanya kenapa sekarang Gue ada jarang sama orang baru Atau Apa Anggepannya yang Gak ngerti apa-apa itu ya Karena tuntutan viewers ya Maksudnya Bawel Viewer Kalo pribadan pengertian Gue gas sih Sebenernya Kalo pribadan pengertian Gue sebenernya gas Tapi viewernya tuh Padang bawel Gak satu gak dua Banyak yang bawel Ya tuntutan streaming gimana Walaupun sebenernya Gue bodo amat sih Tapi ya tuntutan streaming Maka gue lumayan mau fokus ke Youtube Biar Ya Menurut gue Youtube lebih ini Lebih Lebih dewasa kadang Ya kemarin gue mati sama gue sendiri Tiktok tuh banyak Kadang tuh Ini kita jujur-jujurin aja Yang di tiktok nih Kadang tiktok tuh Banyak orang yang so tau Main gamenya enggak Tapi so tau Gue paling gak suka tuh So tau Suka menyebabkan informasi Bodong Informasi-informasi Palsu Nah ya Begitulah Namanya juga orang Backseat bang Iya Gue jujur aja lumayan mau fokus ke Youtube Sekarang Walaupun sebenernya Gue suka banget Aku arti sama tiktok Dan Banyak juga yang Pelonton-pelonton yang mantep Pelonton-pelonton yang seru Yang ini Tapi kadang lebih banyak yang Gak jelas Yang so tau Ntar mungkin Kalo gue udah ini ya Kalo mungkin udah banyak Alhamdulillah Banyak pelonton gue Dan gue makin bodo amatan Mungkin gue sabi kali Kalo mabar sama Ngajarin orang baru Apa namanya Mabar sama orang baru Mabar sama piwar Gue sabi sih Tapi untuk sekarang Gak tau kenapa Lagi males aja Gue kan kemana-kemana Mabar sama temen gue doang Temen gue udah pada orang lama Jadi Ya ya sudah lah Ngerti gitu Lalu sih jangan foxhole Kenapa jangan foxhole Ini tumen tuh Ini apa Tiktok gue tumen banget Lagi gak ada Sama sekali orang Biasanya at least Banyak yang chat Ini tumen gak ada Gue lebih mau buat konten sih Foxhole gak mau gue streamingin Gue youtube Gue mau gue streamingin Buat ini aja Foxhole gue mau Apa Mau ini aja Random-random clip aja Kayak orang-orang main squad aja Tapi ini versi foxhole Karena waktu gue pernah main 6 jam Ada aja Random Random Kayaknya memang sebenernya Kalau konten youtube gue Lebih ke haha random Belum ada yang Apa namanya Belum ada yang Apa ya Belum ada yang scripted Atau semacamnya Dan gue pengen nyoba sih Sudah deh patah kov doang Mantep gue Oke siap Bang gue Ini gue juga tau eksek Terus gue kayak udah Tidak ada yang gue pusing banget nih Nggak kuat gue Nah ada orang Bukan gejah sih Bagaimana tuh guys Nice Nice Wow Kok menurut gue dia nggak sendiri ya Kok menurutku dia tidak sendiri Bang ada tips Gue mati sama AI mulu AI kalo saluran dari gue Lawan aja bang Lo pake cinta apa bang hijau? Lo pake cinta apa bang hijau? Cinta yang lo pake apa cinta yang lo pake? Bang hijau Kalau gue belum tau Lo pake cinta apa? Lo pake cinta apa? Untuk sekarang lo Lagi sering pake cinta apa sekarang Tidak 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 Ketika lo anggap mati atau apa Lo paling sering pake cinta apa Lo pake cinta apa Akha gitu Jangan pake akha SKS gue soalnya SKS terus lo pake scope nya Lo pake scope jauhnya Ingin cuy sumpah Ingat kata-kata gue cuy Selama lo belum biasa dengan game yah Gak usah main jarak deket cuy Gue gak menyarankan jarak deket coy Karena kan gini Lu tuh belum terlalu paham dengan gamenya Jangan pake siap-siap yang deket Karena kan lu gak tau Bagaimana gamenya, bagaimana ini itunya Nah lu pakainya Yang long race-long race dulu aja Yang anggapannya bisa menjaga lu Jauh dari musuh gitu loh Jangan ada deket-deket Pakainya yang jauh-jauh aja Dari situ Pokoknya intinya kayak kalo lu tau gun game COD Ingatin aja kayak gun game COD Semakin tinggi lu Artinya lu semakin deket dengan musuh Nah semakin rendah lu Semakin lu belum jago Pakainya siap-siap jauh Kalo udah di-incaf sama scuff Masih bisa lolos gak? Presentasenya kecil sih Makanya mendingan ditembak Dimana belinya ya? Gua bingung di market Ada full market Cuman ada oren-oren SKSnya siapa? SKS selalu gua perapor deh Lu ada ground zero udah selesai Kayak misalnya ground zero Makanya saat tadi gua Scuff setiap ada reset Kerjain aja scuffnya Lu lakukan scuffnya Senjata untuk PMC lu Manjak jauh aja lu Lu beli SKS sama scuffnya tuh Buka gak? Oke mantep Lu pake SKS dan scuff-scuffnya Scuff-scuff jauh Biasakan Terus digaskan Lo main sendiri kan? Main sendiri kan bangennya? Bang Ijul Lah gua gak disini SAK ya? Oh benternya Kalo main Baru enak Bang Nox Pake UMP Anggapannya Lu punya back ikan gitu Untuk kalo misalkan ini Kalo main sendiri tuh Kalo saran dari gua main jauh sih Untuk itu Karena kalo kita ngomongin jauh Kenapa saran dari gua jauh? Karena ketika lu miss Lu bisa kabur Lu bisa kabur Karena kalo misalkan Semakin dekat lu dengan musuhnya nih Misalkan semakin Seh Lu miss Ya udah lu bisa kejar-kejaran Tapi kalo gini Lu miss Pas lu mundur Musuhnya jauh Oh misalkan anggapnya gini Contoh Lu close quarter 25 meter Contoh 20 meter Tempat-tempat-tempat kan dar Terus lu miss Udah itu bakal kejar-kejaran 20 meter Itu lu masih bisa dikejar Karena Satu Kemungkinan lu bakal capek Atau mungkin lu ketembak Dan lu gak bisa lari Gitu-gitu Contoh Kalo jauh Anggeplah 200-100 meter Itu lu kejar-kejaran tuh Apa Jarak tuh 100 meter Dan 100 meter tuh lumayan Lumayan bisa untuk kabur dah Contoh Kalo gini Misalkan di depan kita ada tembok Terus Lu nembak musuhnya Eh Disini tembok Lu disininya jauh Terus di depan sini ada musuh Pas lu tembak-tembakan Lu 100 meter Kalo lu mundur Musuhnya udah gak kan tau gak sih Pas dia nyampe di tembok sini Lu 100 meter Lu udah bisa disono Lu udah bisa disono Lu bisa disono Anggeplah kalo close quarter Cuman contoh Jangan 25 deh 25 udah lumayan jauh 10-15 contoh Kalo misalkan Lu balik tembok Lu masih bisa kebaca sama musuhnya Karena Oh dia disini gak sih Oh disitu gak sih Mungkin jauh-jauh gak sih Nah kuasaan dari gue Long range sih Lu kuasain dulu long range Satu Kuasain dulu long range Gameplay sama mapnya sih Map itu penting banget Lu kuasain map Lu bakal kuasain Gimana lu Cara lawan musuhnya Lu bisa ke kiri Bisa ke kanan Dengan tau map Lu bakal tau disini Lu bakal apa namanya Bakal ada apa Disini bakal apa Lu bisa tau kayak Ini kenapa ada beginian Ini kenapa ada beginian Oke bang terima kasih Sakit banget Eh ampun dah Oh iya bang Sendiri gue main Kayak Kayak orang lu Kebiasaan main Apex Kenapa Main slow aja Kalo saran dari gue Ini sih Paling mudah Kalo menurut gue Anggep aja Diri lu itu CPMC lu Maksudnya Pasti lu kan Gak ingin mati gak sih Lu sebagai orang Gak ingin mati gak sih Anggeplah gitu aja Itu diri lu Yang lagi perang Itu diri lu Pasti lu bakal main Lebih hati-hati Atau contoh Yaudah anggep lah Lu lagi perang Lu bakal kayak gimana Kalo lagi perang Gua biasanya gitu sih Berapa jam Biasanya segame Gak sampe jam Kalo diincar sama scuff gitu Kita diincar sama semua scuff Di game itu bang Tergantung sih Biasanya kan By detect kayak bang Buser Oh iya bener-bener Lu bilang SKS SKS gue dikasih Skaf gue dikasih SKS Pertanda Dan kalo ngomongin scuff Pokoknya Karena lu baru Biasanya scuffnya lumayan lama Jadi setiap ada scuff Scuff aja Skaf terus Lakuin scuff terus Dan kalo saran dari gue Skaf itu pure Untuk cair duit aja Gak usah pvp Kalo ngomongin belajar pvp Kalo saran dari gue Dari PMC aja Atau Training mode aja sih Training mode Lu belajar pvp Sama scuff aja Scuff di training mode Karena Kalo saran dari gue Kalo PMC lu udah mati PMC lu ngejain misi PMC lu mati Atau PMC lu gak dapet duit Nah scuff lu Masa mati juga Jangan gak sih Masa dua-duanya mati Ntar lu dapet cuana dari mana Kenapa gue Kalo PMC itu Ngejain misi Blablabla Kalo scuff itu Gue cuman ngelut Karena ya PMC gue mati Yaudah Yang penting Scuff gue cuan Dia dapet duit jip Wah mantap itu Jual gak sih Lu udah Beneran lu bangen Dan kalo long range Pas miss musuh ngejain Kita udah bisa siap Dengan posisi buat offense Yes Tuju gue Kayak kemarin Kayak kemarin Yang gue ini Walaupun gue lumayan Apa Lumayan Lumayan Deket dengan dia Dan gue pake sniper Gue punya Posisi yang lebih ready Dengan keberadaan dia Jadi gue yang bisa Take down dia duluan Ya bang sekarang Gue fokus hapalin Maaf sama looting Looting makanan Buat nambah duit IC Lu biasanya kalo scuffing Dimana bang Ijul Baru 11 Biasanya lu Biasanya main sama Anak-anak IDN Kematman nih Bang nox Sampai na Darang bilang Biasanya solo Ah Presentase mabar lu sama solo lu gimana bang Nanya bang Kalo pake siata peluru yang mencar Tapi kena kepala itu Nanya bang Kalo pake siata peluru Peluru yang mencar Peluru yang mencar itu maksudnya gimana bang Rp Gujurin gapapa Peluru yang mencar maksudnya gimana tuh bang Peluru yang mencar maksudnya gimana tuh bang Peluru yang mencar maksudnya gimana Ah Asy asy Berarti buat batuin misi aja ya bang Nih bang Ini bang Ijul Kalo pake scuff sini sih gue saanin Kalo saan dari gue sini Tapi kalo mau scuff interchange Bagus juga sih scuff interchange Tapi interchange tuh kadang gak cabut Tapi bagus kok bagus Atau street Kalo lu bisa street Street sih Street udah paling bagus Street udah gak bisa dikalahin Masalah looting Kenapa tangan gue luka Bang kabar guys Enggak gue lagi gak mau Yo men What's up men Yo Yo Boleh gak gue lagi gak mau mabar dong Oke banget gue coba gue pusing tempat ekstraknya Apalin sih Gamenya agak mirip sama lo set Mungkin sama mirip ini Asy 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 Ini sih bang Nox Kalo lu enjoy Main solo Ntar pasti lu bakal Lebih enjoy ketika mabar Pokoknya Apa ya Gue main tank of tuh solo Asik Tapi Tim juga asik Dulu gue Dulu tuh gue hampir Pure ini banget Dulu gue tuh hampir Hampir 90% Mabar Dulu gue Terus Temen gue udah pada udahan Gak sebegitu sering main Gue solo terus Dan Oh yaudah Solo seru-seru juga ternyata Alhamdulillah gue udah apal Apa nih Bang Ijul Udah apal-apanya tuh Bang Ijul Lu udah apal aja Bang Ijul Apal-apal aja Bang Ijul Bakal tuh ada lombanya gak Tonamen Di luar negeri ya Di luar negeri Di Indonesia gak ada Stav Ah dari Lothen Gak takap dari umur berapa Dari umur berapa Dari 2021 Jangan umur Dari 2021 Umur 2021 Bang Ijul Malang IDN tuh udah pada ini Bang Nox Sudah Kayaknya ada Udah berapa ribu, udah pada ribu-ribu jam ini sih Udah pada beribu-ribu jam gak sih Pasti ini udah pada di atas gue gak sih Karena temen gue ada yang di atas, ada yang lima ribu Temen gue udah tahu Kemudian berapa, 24 turnamen lu, sampe gimana, poin-poin Woods sama intersex mantep sih Woods gue, kalo menurut gue Woods itu underrated sih Kalo menurut gue orang yang bilang Woods itu jelek Berarti dia gak bisa main Woods Sampe kayak gue, menurut gue lab jelek Karena gue gak bisa main labs Easy Kalo menurut lo itu mapnya jelek, ya berarti emang lo gak bisa main mapnya aja Menurut gue tuh Woods salah satu base map Lootnya lumayan, dan PvP-nya juga lumayan Kalo menurut gue, udah gak bisa main Guri Gini atas yang ini Cikibriki, if donkey Cikibriki, palcik wiki Gue tau tangkap dari Franky on PC HD, kalo lu tau Tembak bang, bukan musuh ya Gue tau apa namanya Tarkapnya dari Franky on PC HD Itu cara ngeluarin scuff itu apaan bang Gue jatuh semakin buat gani boleh F1 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 Bisa bahasa rusia ga bisa Orang iso Apa nih mati-mati ini Mati-mati ini gue Udah panas banget Itu tadi juga Yang gue buang setup player Yang gue buang setup player Apa namanya kalo di ini Buku apa Baru sejaman, udah hampir sejam Tapi gue kayak abis ini last nih Gue pusing banget soalnya Gue udah dari jam ini sebenernya Udah dari jam berapa nih Jam Sebelasan Terima kasih banget Gue main tarkop Gas kan Kita tarkopkan ini Bucil Bucil itu bukan artian dalam Artinya masih muda bisa Bucil tuh bayi pikiran sih Bucil tuh dalam artian bayi pikiran Bukan bocil umur ya Bucil Bang lo bangga lebaran Mbak namanya bang Lu ketemu cheat Seberapa presentasenya Sangat jarang sih bang Gue sangat jarang Gue presentasenya ketemu cheat Paling Satu banding lima puluh Kalo gue ya Karena gue jarang buat ketemu cheat Dan gue tuh Salah satu orang yang Gak semudah itu bilang Ini orang ngecet apa engga Gue gitu Kalo sekarang kan bisa buy ini kan Bisa buy Statistik kan Kalo misalkan KDnya sus Ngecet Tapi kadang gue tuh masih kayak Oh fightnya Fightnya ini kok fightnya real Ternyata bisa ngecet gue kadang gitu Banyak-banyak ini las Bang justa ya gue pusing Ini las ini las Oh baru bawang ini Asy asy Ini Ini gue mat Ini kasih mati dulu dah Kalo ngomongin cheat Kalo ngomongin banyak Mungkin di luar sana banyak lagi Tapi gue alhamdulillah jarang banget ketemu Gue sangat jarang ketemu Kalo menurut gue sih Gak usah percaya Kalo menurut gue Gak usah terlalu percaya Kayak orang bilang Tarkov itu penuh dengan cheat Kalo menurut gue jangan gitu sih Karena pasti Kalo dilihat Pasti mereka ngeliat itu Cuma dari video Kalo ngomongin video Pasti ya Kalo konteksnya cheat Pasti bakal yang dimunculin Video cheat semua gak sih Gak mungkin gak sih Mereka lagi ngomongin konteks cheat Yang dimunculin Video pro player Pasti bakal dimunculin video cheat Kalo lagi banyak lagi ngomongin cheat Cheating Skopnya apa? Aduh gue lupa lagi namanya Gue lupa Antara abis ini gue cek Abis ini gue cek Orang fightnya fair kok? Fightnya real kok? Gue kalah Masa hanya karena gue kalah Dan dia statnya sus Gue bilang kayak cheater Gue gak terlalu suka yang gitu sih Kalo ngomong cheater Mungkin emang cheater beneran Tapi Fightnya real gitu loh Fightnya Gak ada sus-susnya Dia gak menggunakan cheatnya ke gue Jadi Buat apa? Gue report gak sih? What for? Tapi apa jago Tapi apa jago Enggak bang Kalo ketemu orang satu nembak Kena kepala terus-menerus Tergantung bahwa ada Karena Rikual Tarkov Nih coy Tuh Rikual Tarkov gampang cuy Rikual Tarkov gampang cuy Kecuali Dia di seberang sana Terus Kena kepala semua Itu sus Aneh Tapi kalo deket Rikual Tarkov tuh sangat mudah cuy Rikual Tarkov tuh sangat mudah Easy peasy banget Thank you Blit Tarkov mahal Terus mainnya ngecheat Terus di band Aduh gila Halo emang halo Kalo de ngecheat Aneh sih untuk apa ngecheat Di game section Ya ada aja cuy Otak-otak orang cupu mah Ada aja Tapi kalo gue gitu sih Gue selama fair Fightnya fair Gue bakal Yaudah dia Fightnya real kok Gak ada aneh-anehnya Gue selalu kayak oke Fine gitu Tapi kalo fightnya misalkan Contoh Dia terbang Dia dari sini ke sini Itu sus ya Gue report gitu Tapi kalo fightnya fair Gue biasanya Gue pertimbangkan sih Gue pertimbangkan lagi kayak Ah ini fightnya fair Ke blablabla Gue selama fairnya Apa fightnya fair Gue oke sih Ya namanya juga Ada yang lebih jago kadang Statistik bisa di Statistik kan Di atas kita masih ada orang cuy Di atas kita masih ada Orang lain Hanya karena kita kalah Hanya karena dia menang Gimana aja betulnya ya Hanya karena dia menang Pokoknya Pokoknya hanya karena Menurut kita kita jago Belum tentu di atas kita Gak ada orang Pasti bakal ada cuy Orang yang lebih dari kita Baiklah suka juga main distrik Gue gak terlalu suka distrik Gak tau kenapa Gue gue soalnya Sniper sih bang Bukan urban sniper Gue sniper yang hutan Gue lebih suka di hutan Gue lebih suka menghilang di hutan Daripada menghilang di gedung-gedung Karena gue aja dulu ada yang kayak Gimana ya Gini ya Kayak gini Kita lagi gini Misalkan gue disini Terus musuhnya disini Gue tembak terus terusan Musuhnya gak mati Terus kita mati Terus langsung Ada temen gue yang bilang Ini cheater Hanya karena dia gak mati duluan Bisa dibilang cheater Itu gue Kayak what Hanya semudah Semudah itu kah Lu bilang musuhnya nge-cheater coy Kan siapa tau dia armornya bagus Siapa tau emang Dising atau apa Masa hanya karena gitu Dibilang cheater kan Apa ya gimana ya Kayak apa ya Gak fair gak sih Masa hanya karena Lu nebak duluan Dan menurut lu selalu selalu menang Terus ternyata dia Apa namanya Dia menang Terus lu Dia dibilang nge-cheater Gak fair gak sih Kalau buat gue gak fair sih Ternyata dia 5 mesti Tangkap semua gedung Bisa dimasukin gak bisa Maen dari jam berapa Dari jam sebelasan Gue udah mudahan Benarkes Gue pusing banget Ini udah nyuncutan banget Palau gue Gue gak tau kenapa gitu sih Gue masih Masih Gue masih Membeli Tarkov sih Tapi kalo kita ngomongin Anti-cheater sampah Sampah Gua akuin anti-cheater sangat sampah Jelek banget Anti-cheater mereka tuh sangat jelek Tapi apakah artinya Kita bakal selalu ketemu cheat? Belum tentu Belum tentu men Belum tentu Gua gak bilang game yang gak ada cheat Ada Banyak banget Sangat banyak Gua yakin ini sangat banyak Tapi apakah artinya Setiap match kita bakal ketemu cheat Apakah artinya Ketika banyak Di sono Apakah kita bakal ketemu? Belum tentu Itu Dan kalo ngomongin Ada cheat apa enggak Semua game ada cheat Viva aja Ada cheat Gimana game-game kayak gini Hanya karena Kita kalah fight Hanya karena Apa namanya Lu mati tiba-tiba Bukan artinya nge-cheat gak sih Gua pernah coy Nge-kill dari jauh banget 300 meter Dan orangnya gak expect Pasti gua yakin banget Orangnya tuh Orangnya di bawah situ Gua di atas gunung Gak mungkin expect gak sih Dia ditemak dari situ Mati Pasti dia bisa bilang Gua nge-cheat Tapi apakah gua nge-cheat? Enggak Gua ngeliat dia Gua ngeliat dari jauh Enggak Udah pernah ketemu top global taraf Enggak bang Nanya aja Enggak pernah Enggak pernah Enggak pernah Malem bang Siin lagi Gua Gua gitu sih orangnya Gua selalu Apa ya Gua selalu mikir Lihat dulu sih Keadaannya Bagaimana Blablabla Bagaimana Enggak terlalu suka Gua yang kayak Mati dikit Cheater Mati dikit cheater gua Gua paling gak suka gitu Karena bertetangan dengan diri gua sih Kayak Kuat Ya apa itu Tarkov Masa kayak gitu Cheater sih? Masa Masa gitu Karena gua yakin kok Kadang movement gua Misalkan Kayak ada yang bilang Oh ini cheat gak sih? Atau kayak gini deh Apa namanya Nih Kalau kalian mau liat By video ya Ntar gua Tanya kalian Kalian liat orangnya Atau enggak Ya liat Dari jaman 200 Berubah Nih 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 Ini coy liat ya Nih Kalian liat orangnya Kalian liat orangnya gak? Kalian liat orangnya gak? Kalian liat orangnya guys Barusan dari video yang gua tunjukin barusan Lu liat orangnya gak? Nih Merah-merah itu artinya itu Merah-merah itu artinya Vital partnya gak ada Our plan tak up Udah berapa jam? 4.000 4.000 Nih kalau kalian Biar bisa lebih jelas Nih 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 Gue gedein Kalian liat ya 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 Lihatkah di pohon-pohon yang mana ini deh gua gini nih saat ini ya nih gua bagi dua set set satu dua tiga empat dimana satu dua tiga empat saat pokoknya paling kiri satu kiri tengah dua kanan tengah tiga apa namanya di tiga bener banget nih kalau kalian mau lihatnya nih kalau low-motion seharusnya kalian bisa lihat nih tuh Nenek gua 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 jumlah jumlah gua jumlah ratus gua ga tau sih di sini bukan ah tuh apakah gua artinya gua ngecit kalau nggak bisa ngelihat itu coy hati nyet apakah artinya gua ngecit ini di video ini gua ngelihat coy lihat nih ya gua langsung ngeh nih itu oh itu dia langsung gua langsung iya nggak sih iya nggak sih terus gua mundur gua mundur bentuknya tuh udah beda berarti beneran orangnya terus bahas gua ngeker set ada orang ya apakah artinya gua ngecit hanya karena kayak gitu nggak nggak sih makanya kalau menurut gua untuk bilang cheater nggak cheater itu kalau menurut gua terlalu terlalu susah sih kalau lu ngomong kayak gua main udah tau gua main udah lama sampai gua tahu mana yang cheater mana yang enggak oke gua gua setuju tapi maksudnya gimana ya kalau gua selama fightnya fair gua bakal bilang itu fightnya fair walaupun dia cheater gua bakal bilang fightnya fair kalau menurut gua ya cheater ya tapi fairnya fightnya fair gua pasti bakal bilang itu fightnya fair gua bilang oh yaudah dia cheater tapi fightnya fair maksudnya ngerti nggak sih kalau apa berantemnya itu real gitu loh maksudnya dia nggak ada yang sus dengan itunya dengan fightnya gua nggak akan bilang dia cheater sih Bang gue lihat lu bisa abis ngekill gua abis ngekill orang nggak selalu ngeliat senjata apa senjata bukan barang-barang matalang jam terbang itu mah yes nah itu jam terbang namanya mengalami saya kalau masih ada teman squad lain yes karena di targap kan lu nggak akan tahu musuhnya itu ada berapa ini Banggeri ini kan Banggeri Banggeri Bangarap kan oh matalang targap orang Elias aja kedengeran yes ini Banggeri ya Bang ini kan karena kan kalau di AB mungkin gini sih Bangger kalau di AB kan kadang lu mungkin bisa nentuin musuhnya berapa dengan kalau dia kenok mungkin ada temennya atau kalau dia kenok dia punya apa self-revy kan kayak gitu enak ya kalau ini kenok-kenok buat masyarakat lain dia targap tuh nggak bisa gitu lu kalau dor ya lu nggak tahu nih musuhnya ada berapa pergerakan ada berapa kayak tadi kayak yang ini eh gua video gua dari video aja oke gua suruh saya ngerekam deh ini dari sini ya nggak akan ada suara ya gue cuman ini aja jadi gua di sini Hai gua nembak orang lainnya di sini nih ya di sini gua nembak orang lain mana ya ini kan gua ada orang kayak gua nyanyi lampu tok tok orang Tor gua tembak nah gua cuma denger satu orang gua cuma dengan satu orang terus pas gua majuin ada dua orang pas gua majuin ada dua orang tata di atas gua tuh oke pas gua naik ke atas lagi ada tiga orang untung yang ini gua nggak mati untung yang itu Tor makanya kalau di tarkov kalau lu habis ngekill jangan langsung dilute itu kayaknya itu kayaknya komod gua kesalahan orang di abd kayaknya karena di abd sering sering banget ketika gua habis nembak dan lutbang 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 tuh komod gua suatu kesalahan sih jangan pernah langsung dilute Hai komod itu sangat salah ketika lu langsung bener-bener ngelute kayak dengan mudahnya lu kita satu orang biar ngelute jangan sangat salah pokoknya ketika lu menurut lu ada satu orang anggaplah ada dua orang dan seterusnya ada dua orang apa tiga ada tiga ngapada empat ada empat anggap ada lima dan satu apa ada satu squad anggaplah ada squad lain aja menurut lu squad sama Tarkov lebih rasis mana Tarkov squad nggak ada ini nggak ada makan walaupun ada sway ya dan kalau ngomongin realistikli seharusnya recoil tentara itu enggak separa itu ngasih ya nggak sih Bang it men kalau kita ngomongin realistikli tentara ngomongin separa itu ngasih nembaknya masa seberat beratnya senjata itu tentara ngomongin separa itu ngasih nembaknya maksudnya ngerti ngasih lu kan udah lu udah pernah main squad udah pernah main squad kan separa-paranya tentara seberat-berat tersenjata nggak mungkin sampai begitu nggak sih nggak mungkin bisa sampai gimana contohnya contoh gini contoh gini kalau di ab itu masih suka terendam sebab salah gua ternyata gua pusingnya pas main guys gua pusingnya pas main cek tuh kan gua pasti sini pusing pasti lebih gua ngomongin tadi nih contoh gini nggak parah kan nggak parah kan kodis kuatnya gini tuh 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 itu parah banget sih kalau buat gua dan ketika lu ditembak itu lu bener-bener kayak pastem lu ditembak terus lu jadi kayak gini-gini itu kalau gua terlalu berlebihan sih tapi gua tetap setuju tetap oke fine karena sebuah game itu yang membuat mungkin membuat gamenya lebih apa ya lebih menantang lah gitu membuat lu lebih mikir walaupun kalau kita ngomong realistically nggak mungkin tentara kayak gitu nggak sih nembaknya tapi kok recoil abe nembaknya para tentara nggak semua ini gimana ya kalau kita ngomongin realistically seharusnya nggak sulit itu tapi kita harus ingat juga mau se-realistic-realistic ke sebuah game dia ada sebuah game pasti ada balancing ada ini ada itu kalau Tarkov kayaknya kenapa recoilnya dipermudah itu kayaknya emang mungkin orang-orang yang penyuka realistik kayak nggak setuju kayak lu bilang game lu realistik tapi kok recoilnya parah gitu loh dia sekuat pas nembak turunnya kadang gua bingung lah dia kemana iya cuy tapi kalau jenis recoilnya apa rasis dude gua pernah lihat di YouTube pas ada perairan tentara Pak Bang Insurgen Insurgen nggak semuanya tentara nggak sih ya nggak sih Bang Hitman Insurgen nggak semuanya tentara nggak sih Insurgen itu dalam bahasa ini apa sih artinya Insurgen bukannya ini ya Insurgen itu bukannya pemberontak pemberontak nggak semuanya tentara nggak sih kita ngomongnya tentara kalau tentara parah banget maksudnya gitu sih kita ngomongnya tentara ya karena kalau ngomong pemberontakan ya gua kalau gua pemberontak gua bisa nggak dapet senjata anggaplah contoh kalau contoh lu perang itu ya nggak sih kalau nge-kill nggak kalau nge-kill nggak bulut-bulut apa sih di Goblin kalau diburu-bulut nah itu kalau itu kan di AB makanya kalau menurut gua saran dari gua kalau nah aneh tapi susah juga sih Bang susah juga sih Bang ini suka tuh aku taripan ya kemarin ngaruh ke recoil enggak ngaruhnya ke berat gear apa namanya attachment ngaruh ke recoil bakar hijau jadi kalaunya terjuga terlalu ngangkat banget gak sih Yes tapi tadi baik lagi gimana ya dan PUBG kan dia nggak nge-claim kalau dia game realistik dan dia itu sebuah game kita harus bilang kita harus ingat sebuah game itu pasti bakal ada balancing-nya membuat gamenya semakin seru kalau contoh kita gamenya bener-bener recoilnya itu bener-bener kayak relive yang nggak akan ada balancing nggak akan seru nggak sih gamenya kayak gini kalau misalkan dengan senjata polos aja recoilnya bisa enak terus ntar orang pasti bakal bikin buat apa gua pakai attachment ini kalau gua pakai polosan bisa enak recoilnya nah itulah game itu ada disitu balancing game itu agar ada disitu biar kayak oh biar orang mencari scope ini biar orang mencari gear ini biar orang mencari attachment ini agar senjata bisa di recoilnya dipermudah tapi pokoknya kita harus ingat juga at the end mau story realistik-realistiknya sebuah game pasti dia ada tetap sebuah game pasti ada balancing pasti ada membuat biar gamenya lebih seru ada membuat ini kalau menurut gua squad semenjak recoil update gamenya makin seru tapi konyol aja recoilnya seperti itu tapi gamenya tuh chaosnya makin seru squad tuh kalau membuat gua chaosnya makin asik dengan recoil itu recoil itu apa membuat gamenya makin seru gua setuju gamenya makin chaos makin seru tapi kayak masa tentara gini sih cuman gitu aja cuman kayak di pikiran kita kayak masa tentara kayak gini sih nembaknya cuman gitu aja sih tapi apakah artinya itu membuat gamenya jadi nggak seru enggak tetap seru gua tetap suka squad tapi emang karena gua udah nggak sebegitu dapat feel squad jadi gua udah nggak main squad satu aja sih nah sekarang menurut lu aroma tiga sama squad terhasilkan mana aroma tiga lah kuat tuh nggak sebegitu realistik dan kalau kita bandingkan sama arma tiga arma tiga milsim armatiga tuh udah termasuk milsim Bang Hitman squad tuh mungkin bisa dibilang milsim tapi milsimnya beda lebih ke squad tuh lebih ke milsim arcade loh masih bisa bisa dibilang gitu masih masih bisa masih kita masih bisa bilang gamenya masih lumayan arcade di lah yang ini gua masih ada masih-masih karena balik main Bang Han Hinun jangan suruh gua pakai milionnya karena gua mudahan ini kita lagi ngobrol-ngobrol aja karena gua juga udah pusing nama game Tarkov gua juga udah ada pusing nih gua gua pusing banget cek tapi Tarkov bang scope setiap pun masih enak ya tapi di scope AB scope tinggi makin enak enggak bagus dipakai karena jadi gini gimana gua mau bilang ya AB dan Tarkov itu dua game yang berbeda Bang AB dan Tarkov itu hanya sama di genre Anggaplah kayak Viva sama Pes Viva sama-sama game bola Pes sama-sama game bola tapi pasti sistemnya beda contoh misalkan kayak Viva eh Pes itu mungkin lebih cepat feelnya Viva lebih slow gitu-gitu kalau misalkan portan misalkan Tarkov AB itu emang bener-bener Tarkov mobile nah beda apa beda misalkan contoh yang di PC begini yang di mobile seperti ini itu kenapa bisa mungkin kalau disamain oke tapi kalau beda mungkin karena emang di port ke mobile jadi beda gitu loh oh gua soalnya enggak pernah main game-game itu cuma sering lihat live 5 orang aja kalau menurut gua kalau ngomongin kasta realistik Arma itu paling yang tinggi kalau kita ngomongin FPS realistically Arma kalau menurut gua paling tinggi nggak ada yang bisa ngalahin sih kalau menurut gua secara secara ini Arma itu kalau menurut gua udah paling atas sih kalau kita ngomong realistik ya tapi kalau ada yang lebih gua nggak tahu sih mungkin ada SKS apa Oke lupa gua lupa sorry sorry SKSnya yang ini ya Bang Nox SKSnya pakai yang OP biar bisa lu eh salah salah kebalik SKSnya pakai yang biasa biar lu punya ininya ya mana aja kaget jelas OP kah OP gak sih biar lu punya mounting-annya ah bener ini biar lu punya ini pakai ini 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 untuk early itu kalau menurut gua ini sangat bagus kalau lu mau ngomongin jarak coi ini terus kalau bisa beli ini gini udah mantap ini ngetakam juga ah iya Bang Ardi yah tergantung senjata juga sih ya kali fall di pasal scope 20 lagi iya sih coba 20 buat apa sih file menelajemen juga menelajemen juga Bang Ardi Arma game apa Arga Arma game milisif Arma game milisif gue pernah coba fall scope dulu masih enak iya yang PC gua main dua kali atau males sama rekaman mungkin skill isu dari tidak nah itu kalau buat gua kenapa ada kayak recall-recall itu di game-game itu ya karena itu agar apa ya agar ada hal-hal yang kayak gitu biar kayak ada yang membedakan lu dengan orang lain gitu-gitu nih kalau misalkan lu mau tahu ya mana ya m4 gobeli m4 dah m4 dulu di diterapak tuh parah baca m4 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 nih ya ini kalau kita ngomongin kayak gini di mana ya kalau kita ngomongin kayak gini ini parah baca dulu ini dulu parah baca ini ini dulu parah baca ini ini gue nggak tau sih sekarang kayak gimana nah masih oke kan masih oke kan dulu tuh kayak gini cuy kalau nggak tahu ya dulu tuh cokl yang udah ngomongin kayak gini cuy cokl yang udah ngomongin kayak gini cuy cokl yang udah ngomongin kayak gini cuy parah cuy parah baca kalau sekarang kan masih control level lu pakai VAL 20 di Tarkov jarang banget ada yang pakai 20 bang karena tandeman 20 tuh gila nih kenapa di Tarkov jarang banget ada yang pakai 20 ke atas karena tandeman scope scope gede tuh nggak punya tandeman kecil nggak punya apa ya nggak punya kali kecil lah nih ini 2 5 sama 5 5 tuh termasuk gede ya terus 2 sama 12 sama 3 4 sama 16 7 sama 16 terus misalkan yang 30mm ini 14 20 siapa yang mau pakai akhir kan mendingan ini 1 4 1 8 1 6 1 6 1 6 1 6 dengan itu dia pada 20 buat apa ini harusnya bener-bener realist banget ya kalau ngomongin realist banget kayaknya nggak dibilang nggak bisa dibilang juga sih tapi lumayan sih bang skadet akhirnya musuh gue pakai full spray lah kalau di Tarkov nggak bisa mungkin full spray sih kalau misalkan udah contoh ya kalau misalkan udah contoh ya coba misalkan kita pakai kali 20 ya kita ngomongin kali ini 20 ya kayak 20 tuh udah ampas banget ampas makanya gede zoom makin lama buka scope nya bang nggak itu kalau itu ngomongin ergo kalau kayak gitu berarti seri yang magazine yang seri yang magazine nya di belakang itu namanya bullpup ya bener bullpup bullpup berarti ff juga ya bang berarti ff juga ya bang beda banget tuh sama game-game lain maksudnya bang ramai nosos pernah ergonomis ya ergo ergo ya kan bang soalnya nembak no scope juga no crosshair kan udah asik banget ah sih ah sih ah sih iya 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 bisa dibilang gitu sih ini kita contoh pakai scope kaya 20 ya ini ini biar ini aja biar kalian dapat bayangan dan kalian kayak tau lah gimana sih scope kaya 20 itu ini terus sama nggak ada ini ya ini ya harus pakai yang ini ya nih 20 ya tuh kayak gini coy buset capek mau kayak gini aja nah biasanya terkep bagus nggak nggak terlalu suka gue bang kalau gue nggak terlalu suka ya nih nih kagak dijual kah ada kok nggak jelas tapi kok kenapa orang yang masih kalau norikoil selalu bilang seperti ff norikoil nah itu gue juur nggak tau sih rungkot kan nggak nggak rungkot spill scope of read gua ini sih gua eehh nih 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 disini nih nih ini karena retikalnya bagus sih ini karena retikalnya bagus apa namanya bintiknya bagus bintiknya nih ya coba nih lu full auto kaya gini gimana coy coy orangnya disini gimana caranya coy gimana caranya coy dan ini lu nggak bisa ganti tuh lu nggak bisa ganti nggak bisa ganti siapa yang mau kayak gini coy mendingan gini nggak sih mendingan kayak gini nggak mendingan scope kecil mendingan scope kecil tapi lu tetap bisa ngeliat musuhnya nih tuh tuh masih bisa ngeliat musuhnya tuh masih bisa ngeliat tak kepala daripada scope gede oke lu ngeliat kepala musuhnya tapi ketika lu nembak nggak bisa lu harus tap-tap ntar 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 full auto nggak akan bisa lu mah harus gini coy kalau mau full auto harus kebawahin batu gila-gila nggak ada scope miring scope miring tuh maksudnya ini nih nggak bisa di semua senjata sih yang bisa scope di atas itu buat sniper kalau di relax iya kalau di sini susah bang kalau di sini susah top miring kayak gini no kayak gitu ada kok bang ada youtube juga ada lo saat sama abe susah mana bang gue bingung mana yang lu abe 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 bangit man tapi game HP itu kelebihan kenapa recoil tinggi karena ya ntar ada gyroscope nya yes karena lu harus lu harus gini gini ngit ada gitunya kalau di sini mau apa ya mau tahan-tahan recoil susah nggak sih nih ini ini zoom banget sih tuh kayak gua nih ya tuh eh begitulah makanya gua nggak terlalu suka karena kan kalau misalkan contoh kita pakai yang guys ini kalau masih ada yang nonton dan berhadap buat gameplay nggak ada tapi gua udah mudahankan gua udah pusing kita pakai yang 1 6 main atau 1 8 nih 1 8 nih 1 8 ini enak coy 1 8 tuh enak noh gini aja gua udah gua udah install arma coy gua bingung servernya main di mana gua yang dari dulu main game FPS nggak pernah pakai gyro tak apa gyro nggak ada lah gua main tarkov nggak main tarkovina nggak terlalu tertarik gua main tarkovina karena gua jujur aja main tarkov itu bukan buat PvP nya gua main tarkov itu buat survive nya bukan buat PvP nya jadi gua nggak terlalu tertarik yang heavily PvP banget sih jujur aja kalau bukan tipe gua sebenernya heavily PvP itu gua bukan anak yang PvP banget sebenernya kalau buat gua tuh yang membuat tarkov seru itu sebenernya survive nya lu apa loading nya gitu gitu lah jadi kalau pemula mending main lost light dulu nggak juga sih bang kenapa nggak main yang berat sekarang nggak sih nggak sama-sama-sama ini kuda ini las las ini las ini lagi ngobrol-ngobrol aja yang penting cuan yes dan kalau mau ngomongin kayak oh lu kapan PvP ya ntar ada saat gua PvP ada saat gua PvP ada saat gua cuan aja maksudnya kan PvP nggak harus selalu saat itu PvP nggak sih masih dengan info sama-sama bang di kalau ada ini 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 tapi ini sekali lagi gua ingatkan ya disini gua ingatkan aja ini gameplay gua cara gua have fun cara gua main tuh gua seperti itu kalau menurut lu cara gua salah atau apa ya sudah mungkin emang kalau menurut lu salah kan belum tentu menurut gua salah jadi ya sebenernya lakuin apa yang lu suka aja apa yang lu bisa apa yang lu senengi lakukan aja kalau gua cara gua ya kayak gitu nah kalau lu mau ikutin cara gua sabi kan kadang-kadang ada yang nanya kayak bang gimana sih ini itu kalau cara gua kayak gini gitu-gitu itu lah kenapa gua nggak suka kayak rush gitu-gitu karena menurut gua rush itu PvP base banget harus PvP lah anggapannya kenapa gua lebih suka Daisy karena gua suka survivalnya menurut gua yang seru dari Daisy itu ketika lu lari-larinya aja lari-lari dari Daisy itu menurut gua seru aja sebenernya tuh gua gak main gitu-gitu kan perang itu gak wajib yang penting cari cuan dan service karena kan kalau kita ngomongin kita contoh kita ngomongin secara lore secara lore itu kan mereka mau kabur sebenernya mereka itu ingin kabur dari kotanya mereka bukan ingin perang mereka ingin kabur dari Tarkov mereka mau kabur dari Tarkov dan kalau menurut gua cara terbaik dari untuk survive itu ya eh cara terbaik untuk kabur atau itu ya survive aja dan cara terbaik untuk survive nggak memaksakan perang nggak sih nggak main Tarkov itu seru dan gua sering nengok di Youtube orang modifikasi senjata aneh-aneh makanya ini game paling bagus sih minus no di HP aja tapi kalau apa ya kalau ngomongin Tarkov kalau menurut gua sebenernya minus Tarkov itu kalau kita ngomongin kita contoh ngomongin harga kalau menurut gua Tarkov itu secara harga kalau menurut gua nggak minus kalau kita ngomongin dunia kalau kita ngomongin gaming Indo Tarkov itu pasti bakal minus banget karena dengan harga segitu pasti orang Indo bakal mikir kalau menurut gua jeleknya orang Indo orang Indo itu nggak terlalu suka bayar langsung orang Indo lebih suka nyicil dalam artian nyicil contoh lu battle pass atau lu beli skin yang setiap bulan lu beli contoh misalkan paling murah deh beli skin 100 ribu 100 ribu lu setiap bulan lu beli itu lu udah 1,2 Tarkov sekali beli warna sejuta doang mahal apa enggak ya tergantung pandangan lu sih kalau menurut gua nggak mahal kalau menurut gua ini nih menurut gua ya game yang mahal itu contoh kayak Viva COD kenapa bang mahal? karena hampir setiap tahun dia keluar hampir setiap tahun dia keluar maksudnya kayak Viva Viva tahun ini 700 tahun depan lu beli lagi 700 tahun depan lagi lu 700 Tarkov dari 2016 harganya sejuta-sejuta aja terus misalkan contoh lu beli Tarkov 2016 lu beli sejuta sampai sekarang pasti bakal harganya tetap sejuta karena lu cuma bayar sekali dan di in game-nya nggak ngeluarkan duit sama sekali apakah itu mahal? enggak nggak mahal kalau menurut gua dan kalau menurut gua Tarkov itu game jangka panjang jadi kalau menurut gua bahkan 2 juta aja kalau menurut gua untuk game jangka panjang itu nggak 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 mahal sih dalam artinya jangka panjang maksudnya nggak kayak Viva Viva kan annual setiap tahun keluar itu bukan jangka panjang kalau gua lebih sukanya jangka panjang kenapa gua makanya main Tarkov gua main SC dan gua orangnya nggak peduli beta lama gua orangnya nggak terlalu peduli mau beta 10 tahun kayak selama gamenya bagus menurut gua bagus karena yang gua mainkan itu gamenya yang gua enjoy itu gamenya bukan masa ininya masa betanya kalau mau dia beta ya fine tapi kalau mau dia full list bagus dia nggak mau full list pun selama gua masih have one selama gua masih gamenya menurut gua bagus menurut gua gamenya bagus yes kalau mau mereka sadari mereka itu udah keluar banyak nggak sih kayak misalkan ini deh di Mobile Legends itu kadang skinnya itu bisa 100 ribuan anjir dan hampir setiap bulan itu keluar skin baru wah sebulan ratus 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 bahkan lu pasti gua yakin nggak nggak satus doang bisa sampai 300-400 karena temen gua diamondnya banyak banget anjir nggak sebab main gua udah mudahan bang gua pusing soalnya ini gua lagi ngobrol ya yang buat gua pusing main gamenya ternyata bukan ini ini gua udah nggak terlalu pusing tapi ntar pasti pas gua main gamenya pusing lagi tapi kalau buat gua bang nox keputusan yang mantep sih kalau buat gua Blitarkov tapi lu audiens lu orang indo apa ini orang luar bang nox kalau boleh tau kalau boleh tau audiens lu orang luar apa orang indo di abe aja udah keluar skin banyak kali tapi kalau buat gua skin abe itu masih 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 oke masih oke karena kayaknya kalau kita ngomong secara military private military kalau buat gua kayaknya sangat terserah nggak sih untuk lu mengganti-ganti warna senjata kecuali dia tentara negara tentaranya negara ini kita lihat lagu deh kecuali dia tentara negara kayak misalkan contoh TNI atau apa itu kan kalau warna-warna senjata mungkin nggak boleh nah kalau misalkan PMC yang notabene adalah swasta kenapa enggak kalau kita pikir mungkin kayak masa militer masa militer itu warna-warna senjata kenapa enggak ya nggak sih kenapa enggak coy karena gua kemaren beberapa hari lalu lihat coy orang punya semacam AWP warnanya itu kayak hijau ini kalian tahu nggak pokoknya senjatnya persis kayak mobil Scooby-Doo hijau terus ada kayak cokat-cokatnya luar bang Foxhole nggak share Foxhole nggak share banyak game jadi kalau gua main gua nggak main Foxhole ya gitu oh algoritma lu udah di Foxhole ya bang Nox ya algoritma lu udah di Nox di ini kan Foxhole minimum spec PC buat metagraph kalau mau enak di 2000 ke atas sih algoritma lu udah di Foxhole nggak bang Nox ya apa gimana maksud lu jadi kalau gua nggak main game Foxhole itu gitu ya nggak sih gitu nggak sih maksud lu ya misalnya lu metagraph terus main squad kan masih mirip-mirip ya tapi semirip-miripnya bang gua itu main squad gua nih ini sekarang ya contoh sekarang gua lagi ngobrol aja yang nonton 100 contoh misalkan atau gini deh lagi main gua biasanya kalo Tarkov tuh 50-an tapi ketika gua main ganti game itu cuma 18 20 11 nah makanya itu beberapa hal yang lalu kalo lu tau once human nggak bang Nox gua main once human itu gua lagi lagi hati gua tuh lagi ingin ah main once human ah nah gua streaming lah tuh di tiktok dan di youtube di tiktok tanyanya yah bang nggak main Tarkov yah bang kok nggak Tarkov sih gua kira main Tarkov saat itu juga gua berhentiin coy stream gua stream di tiktok gua berhentiin dan gua curhat sama orang-orang youtube gua kayak gua langsung bilang kayak udah guys kayaknya gua tiktok gua gua fokusin buat Tarkov aja gua udah bilang gitu ini buat yang bagian-bagian belum tau juga ya orang-orang tiktok ya gua pokoknya gua udah buletin tiktok gua itu pure Tarkov pure Tarkov konten dan streaming itu ada pure Tarkov untuk game random udah gua offer ke youtube gua jadi kalo kalian mau gua main game random atau apa gua ke youtube sih karena youtube gua belum ke youtube gua tuh belum ada algoritmanya lah algoritmanya masih game random jadi makanya gua sekarang tuh youtube gua gua randomin dah Tarkov tetep ada di youtube tetep ada Tarkov gua tapi gua berusaha untuk main game random juga iya bang begitu loh kalo di abes skinnya kedepanan nggak bakal ada yang menurut aneh-aneh iya iya kayak mau kayak mau skin skin literally skin skin bang akun skin skin gua setuju kalo kayak gitu gua fine dan gua sempet liat-liat juga skin-skin di abe gua masih fine-fine jadi cuma bentuk berubah warna yang penting jangan sampe ngebah bentuknya misalkan contoh file senjatanya gimana terus ada skin yang ngubah bentuk file jadi gimana itu gua gak setuju tapi kalo cuma kayak file warna jadi merah jadi ungu gua fine-fine ya karena kalo menurut gua di otak gua seorang private military company kenapa nggak ngubah warna rambut warna sehatannya walaupun sebenernya mungkin nggak terjadi tapi kalo gua jadi PMC mungkin bisa terjadi kayak karena kan dia private military bukan negara kalo negara kan nggak mungkin nggak sih lo boleh ubah-ubah kalo PMC kalo menurut gua masih mungkin lah masih mungkin terjadi kalo menurut gua gua rapi-rapi bentar kali kisah terus udahan ada yang mau nanya-nanya lagi kah? update kali ini juga keluar skin baru baju Bruce Lee nah kalo itu gua nggak tau sih kalo ngomongin udah baju gua udah nggak tau kalo ngomongin baju kalo senjata gua masih fine sih kalo ngomongin senjata gua masih relevan kalo udah ngomongin baju gua nggak relevan ada yang mau nanya-nanya lagi guys sebelum gua udahan baju Bruce Lee tapi nggak merek Bruce Lee kan bajunya kocak yang merek Bruce Lee-nya mah ada yang mau nanya lagi bangernak sebenernya bangernak kalo mau join discord gua join aja kalo misalkan mau nanya-nanya misalkan misalkan menurut lu dari IDN belum cukup nah kalo mau nanya-nanya gua boleh nanya-nanya aja dong gua judul aja ini gua boleh judul aja untuk apa namanya untuk kayak kalo lu mau nanya-nanya di voice gua mungkin mudian mudian karena untuk sekarang gua nggak tau kenapa lagi rada mager ngajarin orang tapi kalo gua lagi mood kayak gitu ih boleh kali ya ya ntar boleh gitu tapi kalo lu nanya di discord gua misalkan lu chat discord gua gua pasti sangat apa dengan senang hati membalas dengan senang hati gua pasti membalas kalo misalkan ngomongin sampe voice gua mungkin moodian mungkin kalo gua lagi pengen gas tapi kalo gua lagi nggak pengen sorry banget tapi gua bingung bang cara nyengok musuh dari kaca yang gelap bagaimana cara nyengok musuh dari kaca yang gelap maksudnya gimana tuh bang maksud lu kayak gini gak gua tadi ada video ini yang lu maksud banget nih ini seperti sangat yang lu maksud oke bang siap tadi coy ini nih nih ini parah sih guys jadi gua tuh disini gua berhenti karena gua denger sesuatu terus gua denger ada suara lompat dan ada suara orang megang CPU apa pokoknya di tatal tuh kalo megang CPU suaranya kayak gitu ya kayak krok terus gua denger disini terus gua kayak oh CPU di atas kan ya terus gua langsung nengok atas nengok mana ya ini nengok atas nih ini ada gak sih suaranya ada suara game pokoknya krek terus gua nengok atas ini orang bukan sih terus gua nyalain dulu kan tok nah armor orang armor orang tuh 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 ini armor orang nih yang ini nih kan kan awalnya gak keliatan awalnya gak keliatan nih ini orang bukan sih karena ini feelnya nih bentukannya kayak set set ini kalo kalian mau ini nih gua ini paint nih karena bentuknya kayak gini bentuknya set eh ini bentuknya kayak gini nih set set nyit nah ini kan palanya nih disini tuh kayak gini terus ya gua nyalain lampu gua tak iya beneran orang tuh kan gua tembak langsung tor mati kalo misalkan untuk melihatnya kayak gelap-gelap gini kalo menurut gua lu harus punya info sih karena kan ini gua punya info gua gak punya visual tapi gua punya info gua punya audio lah gua punya audio makanya ini gua tembak karena audionya gua denger ada krek gitu lah nah kalo menurut gua game-game gini tuh kuping harus sih harus ini sih harus terus pake ini guys pake gua salinin kalo main game-game gini tuh pake headset sih jangan gak pake headset karena penting banget sih game-game gini tuh apa lu pake headset juga sama juga gua ya susah jam 2 ya nah ini last guys ya kuping sama mata yang jeli pokoknya at least punya salah satunya sih kalo kuping lu jeli mata gak jeli oke kalo misalkan mata lu jeli tapi kuping lu gak jeli juga oke tapi kalo lu punya dua-duanya lebih baik aja ya kan karena kalo menurut gua disini apa ya bukan masalah aim sih masalah lebih ke otak sih lebih ke cara lu fight lu sih bukan cara aim lu lawan musuhnya lebih ke otak lu cara otak lu apa berkerja ketika lu lawan musuhnya karena ya aim bagus tapi kalo otak gak jalan gimana cara lawan musuhnya otak otak ada kesabahan yes cara ngambil tindakan selanjutnya sih yes benefit dari hal yang lu lakuin sekarang apa bang karakter lu strength gua naik bang Mike strength gua naik nih semakin tinggi ini gua semakin berat gua bisa bawa barang contoh kayak ini metabolisme gua itu elite jadi gua kalo karakter gua di in-game lapar gua gak akan minus health pokoknya misalkan karakter gua lapar kan kalo lapar ntar bakal ngeblur nah kalo gua udah ngeblur tuh gua bakal kehirangan darah karena gua lapar kalo metabolisme gua max itu kalo misalkan gua tuh you don't receive damage from extension and dehydration gua tetep dapet efeknya tetep dapet lapernya tetep dapet ausnya tapi gua gak kurangnya damage nah kalo misalkan lu gak elite itu lu tetep kurangnya damage nah kalo strength semakin tinggi strength gua semakin gede ini contoh kayak gini sekarang gara-gara gua strength kecil ini gua 34 tapi ntar kalo strength gua max bisa jadi kayak 25 atau 20 ini gua karena ini udah gak terlalu kehitung semuanya pas sampe sahur bang gak gua mau dan tapi kadang main gak denger suara langkah kaki walaupun pake speaker itu sebenernya lebih ke belum biasa aja sih Bang Erwin lu main AB udah berapa lama? main AB kan nih kayak lu abis ngerain satu squad tiba-tiba ada squad lain harus ambil tindakan kayak apa? yes kayak kalo lu ketemu satu squad jangan anggap cuma ada satu squad itu aja karena kalo ngomongin kayak sekarang gua tuh kalo misalkan lu lu main sering nonton gua gak? bang Erwin? apa baru? apa baru? bang Erwin? karena kalo ngomongin kayak sekarang wah audio gua gak kayak dulu maksudnya gua mendengar tuh gak kayak dulu dulu tuh gua gak sepeka itu lah tapi sekarang udah kadang peka banget kayak ada orang ada orang disini nih ada orang gitu karena gua udah nih gua udah segini coy nih gua udah main gua udah segini gua udah segini coy main Tarkop 4000 jam copy gua udah biasa copy gua udah biasa aja maksudnya kayak kayak anggap anah seenggak biasa gak biasa gua tapi gua tau disini ada apa kayu disitu ada apa cuman mungkin ada yang kadang gua miss ya kayak misalkan contoh ini suara kayak gua kalo misalkan lagi di lantai 3 shortline 301 kadang gua sering banget denger suara CPU nah itu gua kadang bingung ini CPU dari mana? karena setiap gua kebawah kagak ada kayak kagak ada nih kagak ada CPU disini nah itu kadang itu sering terjadi tapi kayak kalo gua udah apa kayak oh disini kayu disitu apa disitu apa gitu tapi jangan terlalu terpaku misalnya walaupun setinggi-tingginya lu pasti ada yang lebih tinggi dari lu kayak seapal-apalnya lu semata-mata elangnya lu ya kalo misalkan dia lebih baik ya dia lebih baik main dari tahun kapan? 2021 Juni 2021 pokoknya abis lebaran 2021 itu gua langsung lumayan beli dulu nih survival class gua itu gua udah kayak kalo kita hitung sama wipe ini seharusnya gua 7 itu gua 3 wipe pertama itu gua marauder marauder tuh artinya gua gua lebih sering ngelut dibanding perang nampak sekarang gua udah retorizer terus artinya gua lebih sering perang lebih sering nembak lah gak pernah daripada ngelut kalo dulu tuh gua lebih sering ngelut dulu tuh gua ini gua parah banget cuy ini gua nih looting experience gua parah banget kayak gua penampes penampes juta kayak kayak penampes juta dah saking parahnya saking gua bener-bener ngelut doang orang ya dan kalo sekarang gua kayak ya balance aja ngelut iya perang juga iya dan mungkin orang-orang kayak bilang wah lu gak pernah perang gitu-gitu mungkin lu masuknya pas gua lagi gak perangnya ya nah kalo mau nonton perang mah stay dari awal gua member baru bang selamat datang ini bang Ewen juga bangernya baru gak sih banyak dekok live sama short aja gua mantap biasain aja sih bang maksudnya gua juga bisa denger-dengar gitu ya karena udah lama aja udah 4000 jam gua gua dulu pas covid dari jam 6 ketemu jam 6 bang bener-bener no lab gua karena gua pas gua kuliah covid jadi yaudah gua paling misalkan jam 6 gua main set terus kayak wah ada tugas sebentar ya gua kerjain 2 jam abis itu gua main lagi sampe pagi parah banget lu dulu no lab parah cuy makanya ini gua 2 setengah tahun tuh bisa 4000 jam tuh kalo menurut gua kalo menurut gua ya itu parah sih 2 setengah tahun gua 4000 jam tuh kayak buset gua senolab itu cuy tapi karena emang game nya juga seru sih gua sampe sekarang masih ga bisa cuy nemuin game yang bisa dapet feeling kayak pas gua main tarkov ga ada menurut gua menurut gua ya lu bisa suci bisa engga tapi kalo menurut gua sampe sekarang belum ada game yang feeling nya tuh ketika kayak gua main tarkov gitu halo maaf it's okay bang bang cuci gua main abe tipe ngincir berangkas sama bakal kunci fine 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 eko pokoknya kalo menurut gua kalo lu main ginian tuh ya lu ini aja main attack aja lu nge push ketika lu mau nge push lu cabut ketika lu cabut karena apa ya kemenangan lu itu ga dipengaruhi oleh orang lain ini gua nanya kemenangan lu ga dipengaruhi oleh orang lain lu kill ga kill dia lu tetap bisa menang karena kan sebenernya kalo kita ngomongin secara teori ya kemenangan lu itu dari survive lu lu exact lu menang ini game davonit belum belum bang jen masih beta sampe sekarang masih beta sampe sekarang tapi masih bingung main abe peluru gua tetap tapi nembak musuh aduh ini ada tanda lope ganggu bujuan tapi masih bingung main abe peluru T6 tapi nembak musuh baju anti peluru T6 kok susah mati ya itu gua ga tau sih kalo misalkan ngomongin balisik di abe gimana karena kalo di tarkov tuh gua sejelek-jelek pururi gua gua tetap bakal ngicil kepala ada diskon ga bang pas event-event tentu gitu gamenya kemarin beberapa hari yang lalu tanggal 6 sampe tanggal 8 kemarin tuh event apa ya kemarin ya spring sale kemarin spring sale soalnya gua kalo first of us langsung nah kayaknya jerak jauh ga sih jerak jauh ga sih bang akun kita ganteng level pururi sama level armor tapi kalo gua di tarkov ini sih gua sejelek-jeleknya peluru gua gua bakal tetap pala terus karena pala gede coy range nya misalkan ini kita ngomongin secara keseluruhan pala ya ini pala ini helm disini lu masih punya dari sini kita kalo ngomongin pala dari leher ya ini helm lu masih punya ini masih punya ini 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 kalo misalkan ga bisa tembus ini lu bisa tembus ini lu bisa tembus ini makanya kenapa gua kalo misalkan contoh peluru gua jelek gua pasti dari sini dari sini ke sini serrrrrr gitu karena dari sini kan tembus ke sini 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 tak 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 kemuka kalo pala gua tetep selalu ke pala sih apun peluru gua pasti gua bakal coba tembaknya dulu palanya karena kan gua ga tau tembus apa engga kan penetrasi ke penetrasi lebih ke chance ga sih kayaknya tembus ga tembus lebih ke bisa one hit ga one hit ya sekarang play gua main sniper mantap gua pake SGA nebak pinggang gua pake beta ternyata masih bisa coy bitarkal tuh masih bisa lag meta tapi kalo gua emang ga kebiasanya jadi gua ga ga ini gua pake sniper di AB aja terus T7 T7 tuh peluru apa coy T7 aja sampe 7 ya tiernya ya di AB ya ya setanggung lah sampe jam 2 ya gua ga pusing tapi gua ga mau main aja scuff udah scuff udah kita scuff scuff udah scuff udah scuff udah gis ntar gisnya gua suka mau main AC panas bit tetep 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 nah itu gua ga tau kan tadi gua bilang gua ga tau kalo di AB tuh basicnya seperti apa karena kalo di T7 itu sangat jarang yang pake helm se full face itu bawa akun jadi scuff lu biasanya scuff di mana bang desert nox kalo salah dari gua lighthouse menurut gua apa ya paling bagus kan sebenernya street tapi di atas di bawah street tuh kalo menurut gua lighthouse karena street terlalu OP jadi banyak yang kesana nah lighthouse tuh OP tapi kadang karena ketutupan sama street orang jadi pada ke street tapi yang ga menutup kemukanya juga kosong tapi itu gua 92 juta itu kayaknya apa mayoritas dari street kayaknya mungkin anggap lah 60% 80% dari street eh dari street dari lighthouse tapi enak nembak kaca lebih mudah daripada nembak kepala nembak kaca lebih mudah maksudnya kalo meta kaki di AB masih ngajar-ngajar apalagi user dundum sama shotgun type kok cuma main ground zero bang cuma itu apa ground zero kayaknya tuh lebih ke ini deh umum deh umum ground zero tuh lebih ke item umum dalam artian item umum tuh biasanya ga sebegitu mahal ada yang mahal tapi jarang yang mahal sebenernya yang bagus itu military grade item kayak lighthouse sama reserve fair dua-dua map ini tuh map militer kalau misalkan ground zero itu umum tapi umumnya kayak kecil umum bawah gitu umum bawah nah street itu kan sama street sama ground zero tuh kurang lebih sama sama-sama di kota tapi kayak street itu umumnya lebih tinggi daripada umumnya ground zero kadang dia bitcoin kadang dia ini kadang dia itu lebih ini lah karena dia kota kali ya jadi dibuat lumayan randomize kali ya itemnya di street walaupun gak ceng lah walaupun kalo kaca kebanyakan di abe itu bukan buat 60 tapi kayaknya menang granat iya buat fragment fragmentation bang harus beli di web itu ya bang yes gua sih menyarankan di webnya ya katanya ada yang beli di toko-toko online gua sih jujur aja ga menyarankan kalo gua menyarankan dari webnya aja langsung sih bang notot gua ga tau kenapa ga mau menyarankan lu beli dari ini toko online berapa bang harganya paling murah sejuta bang nih bang nox lu kalo disini lo loot disini kalo ga ada disini lo kesini lo kesini disini ada dapur kalo ga ada box box gini kalo lo ada waktu lo lootnya lo nih disini ada box disini lo kesini kalo lo kesini lo kesini lo kesini ga ada disini biasa ini ya ada sesuatu disini makanan-makanan kalo ga ada lo kesini Terus kalau pintunya yang akan ketutup Artinya belum ada yang lewat sini Kemungkinan besar Karena dia defaultnya kebuka Nah disini bisa ada mayat Loot mayatnya kalau ada waktu Tuh yang terakhir bang kenapa katanya Ya abel sih tapi kok perlu shotgunnya Jadi pendek kali Tergantung gak sih? Selah kan emang Kalau kita ngomongin bucket pendek Karena kan bucket nyebar Tapi gue gak tau sih Jujur aja kalau ngomongin balistik itu kan Itu udah bukan ranah gue sih Kalau ngomongin balistik seperti apari live-nya Kalau ngomongin peluru gue jujur aja gak sebegitu tau Tapi kalau ngomongin senjata kayaknya Senjata seharusnya gak seberat itu gak sih? Kalau kita nonton-nonton Terus seharusnya gak seberat itu Ini lutanya semua disini Pada waktu Pokoknya lu Kalau salam dari gue Ini salam dari gue ya Kalau kalian untuk yang main-main Game kayak gini Loot semuanya Loot semua coy Karena lu gak akan tau Ketika lu Kapan lu dapet barang bagus atau enggak Jadi Kalau lu cuman Nge-loot untuk barang bagus Dan ntar lu beneran Gak ketemu barang bagus Terus tuh gak Gak ada lootan dong Ya gak? Kalau salam dari gue sih Loot semua coy Ambil lah semuanya Suka Zasral Mereka Mereka Armani Suka Suka Tujo Bagaimana Ternyata Kunci Kunci Bagaimana Ternyata Kunci Kunci Ternyata Kunci Gue sebenernya Kalo enak mah Gue masih sabigas guys Kalo enak badan Gue mau sihat ya Ntar dah pada gue sakit kan Ini last ya Pasti kaya jam 2 antar Terasal kan yes banget gue enak banget coba Ini gue pernah nambah Bitcoin disini 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 Buka Buka tadi depan ada box kalau gak ada disitu ada kotak Kayak gini nih lo hapalin nih Sebenernya kadang tuh gak penting ya Tapi ya bisa buat tujuan aja Main HP bagus, di BMG bagus Apa main game HP, gue gak main game HP bang Gue tak main game HP Jadi yang gak akan Ambil, ambil Boom, enggak Lagi jadi scuff guys Ada tanya tuh gue udah mau tidur Kayak boleh lah scuff terakhir tanggung Biar sampai jam 2 Nih, ini sih Bang Nox Ini penting banget nih Ini penting banget nih Bang Nox Free lock penting banget Lo dinin gak? Ini penting nih Fight, ini penting banget buat fight Kalau lagi lari, lo bisa liat kiri kanan Kayak kalau misalnya kayak gini Di kanan lo udah musuh tinggal tanya lompat Gitu-gitu aja Aduh, ngatur lari scuff, nemu armor Ya cek gue pake Di tempatnya scuff Lari scuff Jangan sih Bang, udah Gak usah, gak usah Bang Jangan iseng-iseng udah Jangan iseng-iseng Parah gue parah Sekali nyoba ana breakout kan Facilator EFT Gak tertarik lah Baru ini yang bagus apa? Kalau gue ini sih Gue ini nih Gak tau gak sih Gak tau gak sih Gak tau gak sih Gak orang ya? Gue ini sih Gue gak tau ini namanya apa nih Ini yang gini Ya ini buat free lock Yang bawahnya buat Dilat Buat dilat Buat gini Tuh Tuh, cepet kan jadi ya Kalau buat setnya ke kiri Gue jadi Gue Z sih Gue ganti Z Gue Z Gue Z Buang tas gue Tietel dua kali Ambil tetap Eh Makro Ini namanya makro kah? Nih, tuh Tak, 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 tak Tak, tak, tak Apa ya? Tak, tak, tak Tak, tak, tak Makanya ini Komod gue paling enak sih Ini Gue gak tau Apa sih nyebutannya? Eh ini Mas button 5 Mas button 5 Terus ini penting ini Ini penting Kayak gini Karena Contoh Tadi atas ya Di atas Apa ya? Misalnya gini Karena movement kayak gini Ini penting Ini penting Contoh gini Mau kemarin kayak gini Gini tuh lama banget Tuh Dan lu kayaknya Kalau kayak gini tuh Nggak enak Lama gitu Nah Kalau lu kayak gini Bisa kayak gitu Nah 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 tapi Matanya lu harus fokus aja Lihat kayak Ada apa ya disini Tuh Padahal kayak gini Susah coy Gini 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 Bisa main hand Bisa Anggir banget gue rungkat Kenapa rungkat Tapi mau si Aben Nengok Jauh gambar Memandangin Ngasih rusak Jadi susah Tarkov juga Sebenarnya Tapi kayak Sepalian itu sih Kayak ini Tuh Lumayan ini Lumayan Rusak Tapi Ngasih rusak Ngasih rusak Oh iya Udah Diatur Kayak Gini Tuh Kayak ini nih Gue ada contoh Gue ada contoh Gue ada contoh Video Kemarin gue Ngekill Seharusnya Mana ya Ya gue dilihat lagi Kayaknya Gue dilihat gak ya Oh Nih 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 contoh ya Contoh Contoh Nih contoh Contoh yang buat Sri Loke tadi Nanti gue lagi jalan lurus Nanti gue lagi jalan lurus Set Lihat kanan Gak ada apa-apa Lihat kiri Ada orang Tembak Gitu guys Selamat pagi Selamat pagi Bang Bang Jalan berapa sih Ketinggalan mulu Gue Biasanya Jalan sebelah malam Gue Biasanya malam Malam Tengah aja gue malam Karena gue Kalo siap Kadang masih dipanggil Nyokap Untuk turun Blablabla Jadi gue Lebih baik Gue sering malam Biar lebih Lebih nyamannya Dan buat Menghindari Dari bocilnya Lebih Biar gak ada bocil Tuh Contoh kayak gini Ini kan ada Lurus-lurus Lalu gini Tuh Tapi harus Fokusnya tuh Mata lo Ini biasanya sangat Bekerja di Kalo lo di Di Apa namanya Di Dorm Karena kalo lo kayak gini kan lama Tuh Karena lo gak bisa lari miring Lo gak bisa lari miring tuh Gak bisa lari miring Lalu kayak gini aja Lari No No Terus kayak Liat orang Terus langsung kayak Didodor Terus kayak gak ada Terus kayak itu Terus kayak Dododododor Gitu Bang rutin ses Di pagi hari lo Apa aja Gue gak ada bang rutin ses Pagi hari Gue ada yang rutin ses Siang hari Karena gue bangun siang Terus sekali bikin video Tentang gue Anjay Di in my life ya Tidak mau gue Tak mau gue Tak mau gue Terus sebenernya ini sih Sama ini sih Bang Nox Kalo lo ingatan lo sangat Ingatan lo sangat Ini sangat Wah Ini kalo menurut gue bakal Membantu Ini lo banget Membantu Apa ya Membantu Membaca pegangkan musuh Lo apalin pintu mana Yang ketutup sama kebuka Nih kayak ini nih Lo apalin nih Pintu ini Sama-sama ketutup Pintu ini Sama-sama ketutup Pintu ini Sama-sama ketutup Kalo Tiga-tiganya kebuka Berarti udah ada disini Itu Sebenernya Mungkin gak seperti itu Tapi sangat Membantu Kalo lo tau Nih Misalnya Ini kan Ini kan Dua-duanya ketutup Nah Kalo misalkan Bawahnya udah Kebuka Kayak Oh berarti udah dilute nih Gak usah dilute Satu misalkan Contoh Kayak menghemat waktu Gitu-gitu Bagus sih Ya kalo di Genshio udah hafal gue Tapi takaf Senternya Gak separah Abing Gak Gitu sih Keosahan dari gue Pokoknya Nanti main tiap parahnya sih Kalo ngomongin Gear fair Gear fair tuh udah part of the game Lo mau gear fair Oke Dan apalagi Ini ya Apalagi Wipe pertama Itu fine banget sih Gear fit Lo biasanya pake seat apa Bang Nox Misalnya setelah ada bitcoin Info kan jadwal mabar Gue ngenek badan Ngenek badan gue Tadi gue nyata jam Satuan Lo berhenti Terus kasih kan ngobrol Ini gue mau Ini last Eh Besok Eh besok Eh besok Ini ya bangunin ya Besok Siang ya Eh besok Sabtu Wah Info kan jadwal mabar gak sih Sabtu siang ya Amaijal ya Wah Gak sebet gak sih Bahwa lo kuliah apa kerja Gue gak dua-duanya SMG SMG Berarti lo anaknya ini kah Lo anaknya ini kah Rusher kah rusher Ini theater kah ini theater Tapi katanya abisnya udah pake mobil Jadi apa mendapat abang Gue jujur aja Kalau apa ya Gue orangnya tuh Open Ini sih Open for a chance Gue maksudnya Kalau ada perubahan gue gas Maksudnya kalau ada perubahan Ya maksudnya itu kan keputusan dari gamenya Why not Tapi Kalau gue sebagai yang merasakan Gue kayak Sangat kurang sih Kalau buat gue Di game beginian Ada mobilnya Kenapa kurang Karena menurut gue Yang seru itu Ya ketika lo kayak gini Lo lari Ke ekstrak jauh-jauh Lo udah bawa barang-barang bagus Lo tewe lari Itu yang menurut gue yang seru Kalau lo dibantu dengan mobil Maksudnya kayak Satu kilo lari Dibantu dengan mobil Cuman kayak 10 detik Kayak kurang gitu gak sih Makanya gue gak terlalu suka Dengan sistem BTR di Tarkov Walaupun sebenernya yaudah Maksudnya kalau ada mau BTR Fine-fine aja Cuman gue gak terlalu suka aja Kayak ada disitu Ya karena Jauh masih susah liat Ya belum terbiasa Belum terbiasa ntar Ada saatnya sih Kalau gue emang Gue emang Kalau game Game yang lumayan kebuka Gue paling suka Long Range Karena gue jujur aja Paling cinta sniping SSN survival jadi kurang Iya Karena yang seru tuh kayak Lo Contoh gini deh Lo udah perang Lawan satu squad Barang lo Total Satus kilo Kan deg-degan gak sih Jangan satu kilo Kalau terlalu berlebihan Barangnya 80 kilo 80 kilo Terus lo pake mule Jadi 40 kilo Terus lo jalan ke SSN tuh 800 meter Deg-degan gak sih Kayak Aduh Anjir 80 kilo Masih 800 meter Itu yang membuat Menurut gue Yang membuat Tarkov seru tuh Disitunya Kalau kayak 800 meter Dibantu dengan mobil 10 detik Lo bisa kabur Ah Kurang gak sih Kurang gak sih Kecuali mobilnya Buat kayak ekstrak Kayak di Tarkov Buat ekstraknya Oke fine Tapi kalau mobilnya Buat Biar lo lebih gede Cepet Kayak BTR Di Tarkov Itu gue gak setuju Apalagi Di AB Bisa dinaikin Mobilnya Maksudnya lo yang Ngedarain Kalau di Tarkov kan Lo bayar Dan lo dibawa kesini Ya bang lo terbiasa Gue 2 tahun setengah Cuman main Box Isometrik ya Saya marah Milihat atas Berarti lo gini ya Klik kanan Ke kanan Apa Klik kanan Lihat jauh Gitu mulia Klik kanan Lihat jauh Klik kanan Lihat jauh Tapi lo teng sih ya Nah gitu Kalau di Foxhole Klik kanan Lihat jauh Ada pantu Klik kanan Lihat jauh Ada pantu Gitu Foxhole Dulu gue pernah iseng Sama temen gue Main apa namanya Main mortar Terus ya Padang Padangnya Padangnya kita punya Kita punya base Banyak banget Terus gue main 6 jam Balik-balik Udah gak ada Base-nya Padahal tadinya Base kita dari Ujung Dari jembatan Paling ada kali ya 500 meter Jembatan Base apa Trench-trench-trench Mundur Trench-trench-trench Mundur Trench-trench-trench Terus apa namanya Tembok Terus tembok Terus senjata-senjata Terus Disini tempat-tempat Tempat spawn Blah-blah-blah Main 6 jam Ilang semua Senjata ilang Kebakar Trench-trench-trench Padahal apa ya Dipenuhi oleh musuh Wah itu seru banget sih Dua mas Ketika gue Pas rusak Gara-gara Tapi itu Kalau menurut gue Apa ya Kalau lu mau merasakan Apa ya Perang ya Itu foxhole Maksudnya kalau lu mau latihan Gimana sih perangnya tuh ya Ya gitu Maksudnya perang kan Lumayan lama 6 jam Gini-gini Kayak gitu ya War gitu gak sih Makanya Perang gak selalu Tentang ini gak sih Perang gak selalu Selalu tentang Tempat-tempat kan Sebetul ya Gue kemaren Nonton videonya sih Gue lupa namanya siapa Yang Yang orang militer Yang suka ngebahas-ngebahas Tentang game Dia bilang Dia ngebahas tentang Greyzone Terus dia bilang kegini Oh ini kayaknya Game-nya itu Tidak fokus kepada PvP Terus dia langsung bilang Namanya dia kayak Pokoknya dia Contohnya kayak Dia intinya dia kayak Ngomong fun pack Sebenernya Kayak perang-perang sebenernya Greyzone ini kayak Mau ngomongin perang-perang sebenernya Karena perang itu Tidak selalu tentang Tembak-tembakan Itu tentaranya ngomong gitu Coy Tentara ngomong Oh I'm shooting bullet I'm avoiding bullet Memang perang itu Tidak selalu tembak-tembakan Perang itu ya Lari Intel Gini-gini Apalagi kalau ngomongnya Sniping Sniping Kencing-kencing loh Sambil tiduran Disitu Makanya Kalau mood gue Ini sih Sering kan di komen Kayak bang Maju bang Maju maju Ketika kita pakai sniper Orang Indo tuh Belum terbiasa dengan Game-game ini sih Sayangnya Game-game yang kayak gitu Atau ini-ini Gas nge-laji bang Di foxhole Wah capek gue Gue aja masih belum Paham Mobil-mobilan Lari Apa Orang biasanya Gue masih Kadang masih belum paham Tapi gue kalau Biasanya kalau main foxhole Pasti gue carinya jembatan Karena menurut gue Perang jembatan tuh Seru banget Nggak ngotek Nggak ada otak Emang kalau perang jembatan tuh Lari Help Help Lari Help Digas Gitu Terus Lari Apa Jembatannya jatoh Digas Dikasih gas Dikasih gas Gitu Terus Absen The Black Bang The Black Kalau Indo kebanyakan mah Kagak main strategi Iya Indo tuh kebanyakan main game arcade Bang John Belum terbiasa sama game-game Hardcore Belum terbiasa sama game-game yang Apa ya Dibilangnya ya Yang ribet lah Ribet Mereka cuma mau yang Yaudah tembak 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 Mereka gak tau kalau sebenernya Perang itu gimana Kalau kita kayak ngomongin Ngomongin kayak foxhole Peluru gak selalu ada Peluru tidak selalu ada Lu harus bawa dari belakang Kedepan Lu harus bawa dari Apa sih sebutannya kalau belakang Dari Jadi ini lah Dari FOB lu Lu harus bawa ke Apa namanya Frontline Harus ada yang jalan dulu coy Harus ada yang jalan dulu Untuk bisa peluru lu ada disitu Makanya kalau menurut gue Foxhole tuh salah satu yang Apa ya Kalau lu mau menasakkan kayak perang Seperti apa itu Itu foxhole Foxhole kalau misalkan ada versi FPSnya Keren banget gak sih Bisa sih Denari orang yang pada benci bridge fight Gue malah suka Seru banget kalau menurut gue Orang ini emang gitu bang Untung gue Venezuela Keren nih bang Ravana bisa bahasa Venezuela Tapi bang nanya kenapa Menambah kaki bisa buat karakter kita mati BAB kan itu gak ngaruh Kalikan diperang Tapi kalau gak ngaruh sekali Lu kalau menembak kaki Lu gak bisa jalan Pasti mati gak sih bang Erwin Baru-baru orang tau Iya oke itu Makanya kalau menurut gue Apa ya orang Hindu Mulai harus membiasakan sih Maksudnya gimana ya Oke fine gak tau Tapi jangan so tau Gue sering banget Soalnya bang John Gue lagi pake boat action Iya lo tau lah boat action ya Setiap tembak Dar Ngokang Dar ngokang Gue disuruh majuin coy Gue disuruh majuin ya musuhnya Musuhnya SMG Bang majuin Musuhnya M4 Bang majuin Gue yang cuma bisa nebak Dar cek cok Dar cek cok Ya pasti kalah dong Presentase gue menang itu Kecil banget gak sih Untuk hoki gue lawan SMG Atau ER Gimana caranya Dari backline nya Biasa Gak gue Gak Gak sama ratakan sih Pokoknya Ya kebanyakan orang Indo gitu sih Mungkin yang nonton pake quotes Guys udah bisa Kita udah dulu ya Thank you banget yang mau nonton Gue gak enak badan Tapi kalo gue lumayan enak Apa Lumayan Enak badan Gue tetep mau gas Tapi karena gue gak enak badan Gue udah pusing Gue udahan dulu Eh kok gak keganti sih Eh salah lagi Oh Salah mencet Kalo kaki lo hancur Gimana mau hidup Kocak Oke guys Gue udah Thank you banget Yang udah menonton Thank you banget Yang udah give it away Ini BTW Di Youtube gue Kalo kalian belum tau Gue udah stream di Youtube Dan di Youtube gue Ada Bang Deserted Knox Dia dulu main Foxhole Dan dia lagi coba Tarkov Lu streaming Tarkov ya Bang Knox Jangan lupa di subscribe guys Di Youtube gue Bang Deserted Knox Di subscribe juga tuh ini Yang viewer-viewer Youtube Boleh tuh guys Di subscribe guys Bang Knox Lu Twitch doang apa Youtube only Bang Knox Bang bahas bossnya Nanti aja Diseru maju terus RTRs Baru dateng Kamu udah telat Gimana Bang Knox Lu Lu apa namanya Lu Youtube doang Atau di Twitch doang Atau ada Youtube juga Maksudnya kalo ini Kalo Twitch doang Kalo ada yang Twitch tuh guys Si Bang Knox ini Jangan lupa di Follow ya Oke guys Gue cabut dulu Terima kasih Sudah giving video Terima kasih Ada like Seperti biasa Yang belum cek link di profile gue Silahkan di cek Disitu ada Discord gue Yang belum join di Discord gue Silahkan join aja Disitu Discord community Bukan gaming Jadi kalian main game Gak main game Silahkan join aja Yang kedua ada Youtube gue Kalo kalian gak tau Dari tadi gue streaming Di Youtube juga Jadi kalo kalian punya kota Youtube Boleh di Youtube Tapi kalo kalian mau stay diditalk It's okay Nonton dimana aja Yang penting nonton stream gue Yang ketiga ada Instagram gue Boleh banget dipollow Dan yang keempat ada Twitter gue Kalo kalian mau follow Twitter gue Juga boleh Dan terakhir ada Saweria gue nih Ini belum gue research sih Tapi kalo kalian mau support gue Lain Saweria Ingin membantu agar stream Ini lebih baik Boleh banget support gue Lain Saweria Tapi kalo kalian tidak ingin It's okay Karena Like, comment, subscribe Dan itu udah sangat membantu stream ini Karena itu juga membantu Agoritma Intinya itu aja guys Kita akan kembali Besok kalo misalkan Gue enak badan Kita akan mungkin lanjut besok Tapi liat besok aja Kalo gue keluar atau apa Kita tidak stream Kalo gue gak keluar Kita akan stream Kayak biasa jam 9an Lagi bingung gue stream sih Kalo menurut gue Bang Neset Nox Siapa tau Tarkov Membawa lu ke jalan lain Sama tau kayak Ih, lu main Tarkov juga Gitu Bang Noks Salam dari gue Oke guys, gue cabut dulu Thank you banget Semuanya nonton Kita Kasih Lagu apa Lagu penutupan Lagu penutupan aja ya Oke guys, semua Yang mau istirahat Yang mau lanjut main game Silahkan lanjut main game Gue cabut dulu Thank you semua Bye-bye Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax